Anak pendekar jilid 8. Dalam aduk pukulan tadi sebetulnya sama kuat. Tapi sebagai orang ternama dia segan berdebat dengan N.I.O.H.O.A. Maka rasa penasarannya ingin dialampiaskan dalam permainan pedang. Bila ujung pedang lawan sudah tiba di depan mukanya, baru mendadak N.I.O.H.O.A. balas menyerang. Jurus ini mirip Junhun Kaka. Ken, pedangnya terayun keluar, ternyata bergerak belakangan tiba lebih dulu, menghindar sambil balas menyerang, bukan saja telak, temponya juga persis, sungguh menakjubkan. Sung Teng Siau kaget. Ilmu pedang apakah ini? Sekaligus N.I.O.H.O.A. menyerang 8 jurus. Mula jurus Tiap Jui Hu Cheng dari Siong San Kiam Hoat sampai jurus Ciu Hun Toh Beng dari Butong Pei, tak lupa diselingi pula ilmu pedang dari Tian San Pei, Heng San Pei dan Siau Lim Pei. Setiap jurus hanya mirip saja, selalu menyerang dari sudut yang tak terduga oleh Sung Teng Siau. Memang tidak malu Sung Teng Siau diagulkan sebagai ahli pedang, walau tidak tahu di mana letak kehebatan Bu Beng Kiam Hoat, tapi dia tidak gugup atau kerepotan. Tampak dia membalik pedang mundur 8 langkah, setiap langkah mundur mematahkan sejurus serangan N.I.O.H.O.A. sekaligus mengendorkan rangsakan lawan. Betapapun Sung Teng Siau termasuk salah satu ahli pedang yang ternama pada zaman itu, semula dia yang menyerang dulu, kini berbalik dirinya yang terdesak, betapapun dia merasa kalau Sung Teng Siau merasa malu, maka N.I.O.H.O.A. pun membatin, pertahanannya serapat ini, setanganku tak bisa masuk. Bila bertempur berkepanjangan aku pasti bukan tandingannya, aku harus lekas menghentikan pertempuran. Tengah berhantam sengit, mendadak Sung Teng Siau menerobos ringgir ke samping seraya membentak, siapa itu yang datang? Lekas N.I.O.H.O.A. menoleh, dilihatnya seorang lelaki berpakaian suku Biau sedang muncul di lareng bukit lelaki-laki ini bukan lain adalah iblis besar Yang Kek Beng, musuh besar Sam Suhunya Tan Khus Ceng, yang pernah dua kali meluruk ke Cioklin. Belum lenyap perasa kaget N.I.O.H.O.A., dilihatnya di belakang Yang Kek Beng muncul pula satu orang, seorang N.I.O.Nya pertengahan umur. Lebih kejut hati N.I.O.H.O.A. melihat perempuan ini karena dia bukan lain adalah Tachi N.I.O.B.O.K. yaitulah Jiyu Koan Im N.I.O.T.O.A. Koh. Sejak kecil N.I.O.H.O.A. sudah takut kepada perempuan galak ini. Yang Kek Beng bergelak tawa, katanya, ku kira berapa hebat kepandayan Song Teng Siau yang sejajar dengan Beng Go Ancao, ternyata juga begini saja, masa melawan bocah ingusan juga dikalahkan. Di belakangnya N.I.O.T.O.A. Koh juga tarik suara, Song Teng Siau, kau merebut keponakanku, sekarang kembalikan kepadaku. Waktu Song Teng Siau melompat ke pinggir, N.I.O.H.O.A. sengaja gentayangan, sekalian dia mencomot tanah diusapkan ke muka senin diri, sekalian dia mundur ke bawah pohon pura-pura mengatur napas, keadaannya seperti amat payah. Padahal tanpa dia mengotori muka sendiri, N.I.O.T.O.A. Koh pasti tidak akan mengenalnya lagi, bahwa pemuda yang bergebrak dengan Song Teng Siau adalah keponakannya dua tahun yang lalu. Yang Kek Beng pernah melihatnya, bila dia mau memperhatikan mungkin masih mengenalnya, namun dia hanya heran dari mana datangnya pemuda berkepandaian tinggi ini, dapat menandingi Song Teng Siau, dia juga tidak mengenali N.I.O.H.O.A. Hanya Song Teng Siau yang tahu bahwa sedikitnya N.I.O.H.O.A. masih mampu melawannya ratusan jurus lagi, bahwa N.I.O.H.O.A. menyingkir ke samping juga di luar dugaannya. Semula dia khawatir pendatang ini bala bantuan N.I.O.H.O.A., maka sekarang gak membatin, apakah aku salah lihat pemuda ini bukan cakar alap-palap demikian batin Song Teng Siau. Setelah menghela nafas lega Song Teng Siau tertawa dingin, katanya, N.I.O.H.O.A. bukan keponakanmu. N.I.O.H.O.A. koh berjingkrak gusar, serunya, omong kosong, Hun Chila Sundal itu meski sudah kusir dari keluarga N.I.O.H.O. anaknya tetap adalah darah daging keluarga N.I.O. kami. Hun Chila boleh tidak kuakui sebagai istri adikku, tapi N.I.O.H.O.A. tetap adalah keponakanku. Song Teng Siau tidak ingin banyak mulut, katanya, umpama betulan N.I.O.H.O.A. adalah keponakanmu, sepantasnya kau menuntut ke. Pada Tuan Siu Si. Memangnya kau tidak tahu sejak lama dia sudah menjadi murid Tiam Jong Siang Sol. Kau yang menjadi gara-gara perkara ini, kau pula yang merebut keponakanku dari tanganku, aku hanya tahu menuntut kepadamu. Memang aku juga ingin tanya jejak bocah itu kepadamu. Orang siang, kau pernah meluruk ke Joklin mencari seton dengan Tuan Siu Si, kau kira aku tidak tahu. Bagaimana keadaan Tuan Siu Si? Apakah N.I.O.H.O.A. sudah kau julik? Lekas katakan. Pemusuhanku dengan Tuan Siu Si ada sangkut paut apa denganmu? Kenapa kau mencampuri urusanku? Memangnya aku takut. Bocah itu tidak berguna untukku. Keponakanku tidak karuan jejaknya, kepadamu aku menuntut supaya dia diserahkan, demikian bentak N.I.O.T.A.K.O.H.O.H. Sung Teng Siu tahu, menuntut keponakan hanya alasan untuk mencari perkara kepadanya, karuan Sung Teng Siu amat marah, katanya, kau memangnya tidak punya otak? Orangnya tidak ada, kalau mau membuat perhitungan boleh maju. Baik, memang aku ingin membuat perhitungan dengan kau, jengek N.I.O.T.A.K.O.H. Kedua pihak sudah siap berhantam, tiba-tiba Yang Kek Beng Mi lompat maju, katanya, N.I.O.T.A.K.O.H. Yang akan kau bereskan perhitungan lama, boleh ditunda beberapa kejap lagi, Sung Tai Hiap menyalahkan aku berbuat dosa terhadap temannya, biarlah aku membuat perhitungan dengan dia lebih dulu. Sepuluh tahun yang lalu N.I.O.T.A.K.O.H. pernah dikalahkan Sung Teng Siu, meski sekarang dia sudah berhasil meyakinkan Kim Kong Lyok Yang Jiu, dia tidak yakin dapat mengalahkan lawan, maka dia berkata, pertikaian lama atau permusuhan baru sama-sama harus dibereskan. Untung, kita berdua mereka suami istri juga berdua, dua lawan dua kan cukup adil, biarlah perhitungan sama-sama dibereskan. Lu Subi tidak mau kalah angin, serunya, baik, laki lawan laki. Perempuan lawan perempuan. Aku memang ingin mencoba sampai di mana kepandayan Lak Jiu Kuan Im. Mau coba kepandayan boleh dolar aja, kau sumuai bengku ancau, istri Sung Teng Siu, kungfumu tentu tidak lemah, biar aku melawanmu. Yang kek beng, bentak Sung Teng Siu, silakan maju. Yang kek beng tergelak-gelak, katanya, Sung Tai Hiap, kenapa kau begini sungkan? Sung Teng Siu kira orang baru akan mulai setelah sekedar berbasah-basi, tak nyana belum habis bicara mendadauut dia lontarkan pukulan Siu Lo Im Set Kang. Yang kek beng sudah diakinkan sampai tingkat ketujuh, begitu pukulan dilontarkan, gelombang dingin segera menerah. Meski lewekang Sung Teng Siu sekarang sudah cukup tangguh, tak urung dia bergidik kedinginan. Yang kek beng kegirangan, dikiranya Sung Teng Siu bernama kosong belaka. Kembali dia lontarkan dua kali pukulan dengan kedua tangan. Sung Teng Siu membentak, diberi tidak membalas kurang hormat. Lihat pedang sinar pedang gemerlap, ternyata gerak pedangnya lebih cepat dari pukulan yang kek beng. Yang kek beng baru melontarkan dua pukulan, dia sudah balas menyerang tiga jurus. Meski menyerang pertahanan juga kuat, setiap jurus serangannya dilandasi kekuatan yang tersembunyi untuk merangkai sergapan yang lebih mihai, karuan yang kek beng terdesak mundur setombak jauhnya. Walau badan kedinginan namun Sung Teng Siu masih kuat bertahan. Seketika kuncu pelagak yang kek beng, baru sekarang dia sadar ketenaran nama Sung Teng Siu memang kenyataan. Maklum Sung Teng Siu sudah bergebrak dengan N.I.O.H.O.A ratusan jurus, tenaga dalamnya terkuras, berarti tenaganya sekarang tidak setangguh semula. N.I.O.H.O.A menggelendot di dahan pohon, mulutnya menggumam, daripada menjadi pemain lebih baik jadi penonton. Di sini aku bisa menyaksikan adegan-adegan yang ramai dengan santai. Di samping harus kerahkan L.I.O.K.A menahan pukulan hawa. Dingin lawan, Sung Teng Siu harus curahkan perhatiannya melawan serangan musuh, sudah tentu lama-kelamaan keadaannya makin terdesak. Di babak lain L.I.O.S.U.B berhantam dengan N.I.O.T.O.A. Koh, keadaannya ternyata juga cukup gawat. Kim Kong Lak Yang Jiu adalah ilmu pukulan warisan keluarga N.I.O.Pukulan keras dan bertenaga besar, cukup terkenal di bulim, setiap jurus pukulannya mengandung enam gerak variasi disertai perubahan-perubahan yang menakjubkan. Umumnya pukulan keras yang memerlukan tenaga kasar tidak sesuai dipelajari kaum hawa, namun N.I.O.T.O.A. Koh ternyata mampu mengubah ilmu pukulan ini menjadi aliran lain dengan tambahan-tambahan yang lebih sesuai dipelajari perempuan. Namanya saja tetap Kim Kong Lak Yang Jiu, namun permainan N.I.O.T.O.A. Koh banyak berbeda dengan ilmu pukulan warisan leluhurnya, permainannya lebih keji dan telengas. 12 tahun yang lalu Kim Kong Lak Yang Jiu yang diakinkan N.I.O.T.O.A. Koh baru setanding menghadapi ilmu pukulan Hun Chilo. Waktu berhantam dengan Song Teng Xiao, meski kalah, paling cuma satu tingkat. Kini setelah menggembleng diri selama 12 tahun, Kim Kong Lak Yang Jiu boleh dikata sudah sempurna diakinkan, maka perbawanya juga jauh lebih hebat dibanding dulu, maka permainannya lebih ganas lagi. Sepasang golok klusubi panjang pendek, golok panjang berantai menyerang jarak jauh, golok pendek untuk melindungi badan. Ilmu goloknya juga warisan keluarga, merupakan aliran tersendiri di bulim. Dulu ayahnya mengajar disesuaikan bakat muridnya, Beng Go An Chau Su Hengnya mendapat ajaran golok hilat, karena bakatnya maka kepandainya ternyata melebih Sang Guru hingga belakangan dia menjadi pendekar besar. Lu Subi seorang perempuan, tenaga jauh lebih lemah, sukar dia memainkan golok hilat, namun permainan sepasang goloknya juga cukup baik, dalam pertahanan dia jauh lebih kokoh. Akan tetapi dibanding Kim Kong Lak Yang Jiu Nye Oto Ako Yang diakinkan puluhan tahun, betapapun masih kalah ulet dan matang. Untung sepasang goloknya serba lengkap, menyerang atau bertahan sama-sama lihai dan kuat, meski lawan mencecar dengan pukulan dasyat namun pertahanannya juga sekokoh baja. Setelah bertempur setengah jam, Sung Teng Siau merasa hawa dingin semakin tebal, tanpa kuasa dia menggigil sendiri, giginya pun berkerutukan. Yang Kek Beng kegirangan, serunya tergelak-gelak, Sung Tua Kiam Hek, memangnya kau tidak mau menyerah saja? Sung Teng Siau berwata angkuh, sudah tentu murkanya bukan kepalang, namun sedikitpun dia tidak berani lina, apalagi balas mengejek. Nye Ohoa menggeliat sekali, mendadak dia beranjak ke tengah gelanggang, katanya, lucu, menggelikan, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Yang Kek Beng kira orang membantu dirinya mengolok-olok lawannya, maka sikapnya makin tak kabur, serunya, adik cilik, coba kau katakan apanya yang menggelikan? Sungguh menggelikan, kau ini tidak tahu diri, demikian ucap Nye Ohoa kalem. Seperti disiram sebas kom air dingin, seketika muka Yang Kek Beng masam, katanya, aku tidak tahu diri. Dengan bekal kepandayanmu yang tidak seberapa ini, bertanding satu lawan satu, mana kau kuat melawan Song Tai Hiap? Yang Kek Beng membatin, mungkin dia sengaja menyindir segera dia bergelak tawa, katanya, kau sudah lihat jelas bukan? Baiklah, boleh kau saksikan, beruntun dan melontarkan tiga jurus pukulan pula. Siu Lo Im Set Keng diterahkan, bukan saja Song Teng Siow diserang hingga mundur, gerak-geriknya pun kelihatan kerepotan. Nye Ohoa berkata dingin, betul, sekarang kau memang lebih unggul sedikit, tapi dalam pertandingan ini kau pihak yang tidak adil. Lo, kan bertanding satu lawan satu, kenapa tidak adil seru Yang Kek Beng? Matamu kan belum buta, bukankah tadi kau sudah saksikan dia sudah bertanding dulu dengan aku? Di babak kedua ini jelas kau sudah mengambil keuntungan, masih berani kau bilang adil? Hehehe, aku saja bukan tandingan Song Tai Hiap, apalagi kau. Jikalau tenaga Song Tai Hiap belum terkurasulahku, aku yakin kau hanya mampu melawan tiga puluh paling banyak lima puluh jurus. Melihat sikap dan mendengar nada bicara orang sungguh-sungguh, jelas bukan menyindir lawannya, seketika Yang Kek Beng naik pitam, bentaknya, bocah keparat, jadi kau yakin dapat mengalahkan aku. Ah, tidak berani. Jikalau berte, mulantes berhantam, mungkin kau masih kuat menghadapi aku, sekarang aku sudah beristirahat, yakin kau tidak mampu melawan sepuluh jurus. Baiklah, seru Yang Kek Beng gusar, boleh kau maju membantu Song Teng Siau supaya menghemat tenagaku. N.Y.O. Hoa tertawa, ujarnya, semula aku ingin jadi penonton saja, lama-kelamaan tanganku jadi gatal ingin juga menjadi pemain. Sung Tai Hiap silakan kau mundur dan jadilah penonton, bila tontonan ramai dan bagus, tolong kau bersorak dan bertepuk tangan, kalau permainanku jelek, tolong kau menggantikan aku. Song Teng Siau bimbang, namun dia melompat ke pinggir, ingin dia saksikan N.Y.O. Hoa hendak terbuat apa. N.Y.O. Hoa berseru, Yang Kek Beng, mulai, hitung yang benar, inilah jurus pertama, seret pedangnya langsung menusuk. Jurus pedangnya N.Teng lincah mengandung perubahan yang mengaburkan pandangan, cepatnya pun luar biasa. Pengetahuan Yang Kek Beng tentang ilmu silat cukup luas, namun dia tidak habis mengerti jurus pedang apa yang dilancarkan N.Y.O. Hoa. Karuan kagetnya bukan main, lekas diakibaskan lengan baju melindungi badan, dengan satu tangan dia memukul dengan siulo imset keng. Tingkat ketujuh. Bila angin pukulannya menerah bayangan pedang, maka terdengarlah desir angin kencang, lengan baju Yang Kek Beng tertabas secuil. N.Y.O. Hoa mengecek dingin, dahulu Beng Sintong dapat mencapai tingkat sembilan, sekarang kau baru tingkat tujuh, siulo imset keng jelas belum kau kuasai seluruhnya, memangnya kau bisa berbuat apa terhadapku. Sepatah kata N.Y.O. Hoa membongkar seluk beluk kungfunya, dalam sejurus dia pun sudah mengukur taraf kepandayanya, karuan kaget Yang Kek Beng bukan kepalang. Zaman ini hanya aku seorang yang mewarisi ilmu murni Beng Sucok. Bocah ini masih begini muda, dari mana dia tahu rahasia inti siulo imset keng. Sungguh heran. Sudah tentu di luar taunya meski usia N.Y.O. Hoa masih kecil, tapi dalam kalangan lurus atau aliran sesat, hanya dia seorang yang tahu seluk beluk siulo imset keng dan kera pemecahannya. Hanya segebrak N.Y.O. Hoa sudah menempatkan dirinya di posisi yang tak terkalahkan, mumpung semangat juang lawan goyah segera diakerahkan tenaga memainkan pedang dengan cepat, lawan dicecar sederas hujan badai, kecepatan gerak pedangnya laksana sambaran kilat, di bawah rangsakan ketat dan deras ini Yang Kek Beng sudah tidak sempat melancarkan pukulan siulo imset keng lagi. Mulut N.Y.O. Hoa menghitung dengan suara lantang, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, mendadak dia menghardik sekali lalu menarik pedang berdiri tegak, katanya kalem, bukankah belum genap sepuluh jurus? Tampak pedang N.Y.O. Hoa berlepotan darah, beberapa tetes darah segar tercecer di atas salju. Ternyata jurus terakhir yang dilancarkan N.Y.O. Hoa memapas kutung sebuah jari Yang Kek Beng. Karena terlalu cepat gerak pedangnya, hingga Song Teng Xiao pun tidak melihat jelas. Bagus, Song Teng Xiao bersorak memuji, tepat sembilan juh. Rus, baru sekarang dia percaya N.Y.O. Hoa sengaja membantu dirinya, maka rasa herannya bertambah-tambah terhadap pemuda yang berkepandaian tinggi ini. Kalau Song Teng Xiao amat kagum dan kaget serta heran melihat kepandayan ilmu pedang N.Y.O. Hoa, sudah tentu Yang Kek Beng yang terpapas sebuah jarinya kaget dan ciut nyalinya, serasa arwah terbang ke awang-awang. Hilang sebuah jari tidak menjadi halangan, jikalau terlambat dia menarik tangan, Lok Yong Hiat di telapak tangannya mungkin sudah tertusuk, latihan Siu Lo Im Set Keng pun pakai kandas. Saking kaget dan takut, lekas dia putar tubuh terus lari sifat kuping. Sesungguhnya meski N.Y.O. Hoa tahu bagaimana mematahkan Siu Lo Im Set Keng, namun dalam 10 jurus sebetulnya dia tidak mampu mengalahkan Yang Kek Beng. Karena Yang Kek Beng terpancing emosinya, karena marah permainannya tidak cermat maka dia dapat dikalahkan. Diam-diam dalam hati N.Y.O. Hoa bersyukur, waktu menoleh kebetulan dilihatnya N.Y.O. Toa Koh sedang mengayunkan tangan memukul kepala Lu Su Bi, serangannya adalah jurus yang mematikan dari Kim Kong Lak Yang Ji U. Satu jurus mengandung enam perubahan, Lu Su Bi sulit melawan secara sempurna, maka terdengar terang, golok pendek di tangan kiri terpukul jatuh. Sung Teng Siu mendahului N.Y.O. Hoa menyerbu ke sana, dengan jurus L.I.K. Hong memanah batu pedangnya menusuk Hong Hu Hiat di punggung N.Y.O. Toa Koh, ujung pedangnya bergetar memecah memancarkan cahaya dingin, belum lagi menyentuh pakaian, namun N.Y.O. Toa Koh sudah merasa hawa dingin menyentuh badan. Maksud N.Y.O. Toa Koh hendak membekuk Lu Su Bi untuk Sandura, karena usahanya tidak berhasil mana dia berani meneruskan pertempuran. Sekali pukul dia menggempur mundur Lu Su Bi terus menerobos jauh ke depan sana. Melihat istrinya tidak terluka, lega hati Sung Teng Siu. Bentaknya gusar, kau perempuan galak ini bukankah mau membuat perhitungan dengan aku, kalau berani jangan lari. N.Y.O. Toa Koh bergerak selincah hular sakti lewat di pinggir N.Y.O. Hock A, tangannya melayang menepuk kepala seraya memaki, gara-gara kau hingga urusanku gagal total. Terbayang masa kanak-kanak, betapa mereka ibu dan anak hidup tertekan dan dihina, dihadapannya tadi orang pun memaki dan menghina ibunya, seketika membara amarah N.Y.O. Hock A, sebetulnya dia tetap tidak berani kurang ajar, tapi N.Y.O. Toa Koh menyerang dirinya, terpaksa dia harus memelah diri. Kim Kong Lak Yang Jiu N.Y.O. Toa Koh berkelebihan melawan Lu Su Bi, terhadap N.Y.O. Hock A tidak berguna sama sekali. Terdengar plak yang keras, tau-tau pipinya telah digampar sekali oleh N.Y.O. Hock A. Cepat sekali Song Teng Siu sudah menyusul tiba, bentaknya, saudara cilik, serahkan perempuan busuk ini kepadaku, sejurus Taibok H.O. Yan, pedangnya meluncur bagai pelangi menusuk ke arah N.Y.O. Toa Koh. Tusukan pedang ini amat kencang dan buas, jelas N.Y.O. Toa Koh tidak akan mampu menyelamatkan diri, namun pada detik yang kritis itulah terdengar tering sekali, N.Y.O. Hoa menyingkir ke samping hingga N.Y.O. Toa Koh menerobos lewat ke depan. N.Y.O. Hoa melintangkan pedang di depan dada, dengan jurus tisu hengkeng, rantai besi melintang sungai, dia tangkis pedang panjang Song Teng Siu, katanya perlahan, perempuan busuk ini memang galak dan brutal, tapi harus dikasihani juga, mohon Song Tai Hiap tidak berpandangan secupat dia, biarlah dia pergi. Gugup tapi dongkol, heran lagi, N.Y.O. Toa Koh berjuluk Lakjiu Koan Im, selama hidupnya hanya orang lain yang takut padanya, kapan dia pernah dihina dan dipermainkan seperti ini. Gamparan N.Y.O. Hoa hampir membuatnya pingsan saking marah, tak nyana N.Y.O. Hoa yang menempeleng dirinya tapi menyelamatkan jiwanya. Sesaat N.Y.O. Toa Koh melotot penuh kebencian kepadanya, terus lari. Sekejap saja bayangannya sudah tidak kelihatan. Song Teng Siu tertawa, katanya, perempuan busuk itu agaknya tidak mau menerima budi pertolonganmu. Aku hanya menuntut ketenteraman hati sendiri, memang aku tidak mengharap balas budi darinya, tawar suara N.Y.O. Hoa. Maklum waktu kecil dia terlalu disiksa dan ditekan oleh aturan-aturan ketat. Kalau tadi tidak naik pitam, betapapun dia tidak berani menggampar pipinya. Setelah menampar pipi orang, entah mengapa perasaan hatinya menjadi longgar dan lapang malah. Tergerak hati Song Teng Siu, katanya, Adik Cilik, apakah kau pernah meyakinkan Beng Kek Tsu Hoa? Pernah apa kau dengan Tuan Siu Si? Dalam sepuluh jurus N.Y.O. Hoa harus mengalahkan Yang Kek Beng, maka diluar sadarnya, beberapa jurus permainannya tadi menggunakan ajaran golokilat keluarga Beng yang dia praktekan dalam permainan pedang. Song Teng Siu tahu bahwa Beng Kuan Chau pernah menyerahkan buku pelajaran ilmu goloknya kepada Tuan Siu Si supaya diserahkan kepada N.Y.O. Hoa. Tau dirinya tidak bisa mengelabui lagi terpaksa N.Y.O. Hoa memberi hormat kepada Song Teng Siu, katanya, Paman Song, maaf akan kekurang ajaran tadi. Sudah beberapa tahun berpisah, Siu Teng tidak tahu kalau berhadapan dengan Paman. Terima kasih akan perhatian Paman kepada Su Hu, setelah dia memperkenalkan diri, tentang ilmu golok keluarga Beng tak mungkin dia rahasiakan lagi. Sudah tentu Song Teng Siu amat senang, katanya, jadi kau inilah N.Y.O. Hoa, di samping senang dia pun merasa riku. Senang karena putra teman baiknya memiliki kungfu tinggi, rikuh karena dirinya dikalahkan oleh anak kecil itu. Agaknya berbeda dengan Beng Go An Chau, kalau Beng Go An Chau tegas dan teguh pendirian, tabah lagi, Song Teng Siu sebaliknya terlalu angkuh, jumawa dan terlalu menjaga gengsi. Betul, Siu Teng memang N.Y.O. Hoa, sahut N.Y.O. Hoa. Mana ji suhu umu? Kenapa kau datang seorang diri? Bimbang sejenak, N.Y.O. Hoa berkata, jejak ji suhu tidak jelas, aku kemari hendak mencari Beng Go An Chau Beng Tai Hiap. Sung Teng Siu melongo sejenak, segera wajahnya kelihatan girang, katanya, ah, jadikah sudah tahu? Dingin sikap N.Y.O. Hoa, segala persoalan pasti bisa dibikin terang duduk perkaranya, memang aku sudah tahu seluruhnya. Sudah tahu yang dimaksud Sung Teng Siu adalah N.Y.O. Hoa sudah tahu kalau dirinya adalah putra Beng Go An Chau, namun N.Y.O. Hoa salah paham, dia yakin bahwa Beng Go An Chau memang dua jana yang patut dibunuh. Maka dia menjawab terus terang bahwa dia sudah tahu duduk perkara yang sebenarnya. Hubungan asmara Beng Go An Chau dengan Hun Chilo menyangkut urusan pribadi, sudah tentu Sung Teng Siu tidak enak membicarakan secara terbuka. Hanya kepada istrinya, Lu Subi, Sung Teng Siu pernah bercerita tentang hubungan cinta Beng Go An Chau dan Hun Chilo, karena istrinya adalah Siu Sumuai Beng Go An Chau. Kecuali istrinya, terhadap Leng Tiat Jiao dan Siu Chi Wan dia tidak pernah bercerita tentang hal ini. Memang Teng Siu sedang bingung kira bagaimana dia harus menjelaskan duduk. Persoalan sebenarnya, mendengar N.Y.O. Hoa sudah tahu, legalah hatinya, katanya senang, syukurlah kalau kau sudah tahu, boleh kau pergi mencarinya sendiri, selanjutnya aku pun tidak usah ikut campur lagi. Tapi, tapi apa? Paman memang tidak usah bersusah payah lagi. Biar aku cari Beng Go An Chau sendiri. Bertaut alis Song Teng Siu, pikirnya, kenapa dia tetap memanggil langsung nama Beng Go An Chau, tidak memanggilnya ayah meski heran dia berkata, sayang kau terlambat dua hari, Beng Go Ako sudah tidak di sini. Meski kecewa, lega juga hati N.Y.O. Hoa. bahwa dia harus menuntut balas kepada salah seorang pemimpin besar Laskar Gerilia. Dalam hati selama ini ia merasa tidak tenteram. Walau dia sadar sakit hati keluarga akhirnya harus dibalas. Dia pergi ke mana tanyanya. Tiga hari yang lalu, Beng Go Ako berangkat ke Lasa. Sekarang ikutlah aku menemui Leng Tiat Jiao dan Xiao Chi Wan, dua pemimpin tertinggi dari Laskar Gerilia, mereka akan memberi penjelasan kepadamu, demikian kata Song Teng Siu. Setiba di pangkalan besar Laskar Gerilia, hari sudah terang tanah. Song Teng Siu langsung membawa N.Y.O. Hoa memasuki sebuah kemah besar. Leng Tiat Jiao dan Xiao Chi Wan sedang berbicara dengan seorang lelaki setengah umur, melihat N.Y.O. Hoa, laki-laki setengah umur lantas berteriak girang, Adik Cilik, kau juga datang. Leng Tiat Jiao, Xiao Tiat Jiao, saudara Cilik inilah yang kuceritakan kepadamu, dialah yang membantu kami di tengah jalan. Laki-laki setengah umur ini bukan lain adalah Hon Wibu, Chong Piao Tautin Wan Piao Kiok. Setelah Song Teng Siu memperkenalkan mereka, Xiao Chi Wan berkata, Han Chong Piao Tau, N.Y.O. Heng T ini bertindak secara berani kemarin dulu, mungkin kau belum tahu. Bertindak berani bagaimana tanya Hon Wibu. Xiao Chi Wan menoleh ke arah N.Y.O. Hoa, katanya tertawa, N.Y.O. Heng T, bukankah beberapa hari yang lalu kau pernah berkelahi dengan Koan Teng Tai Hiya Putih Kem? Merah muka N.Y.O. Hoa, katanya, Wampu tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi, waktu itu kedua pihak salah paham. Wampu tidak tahu diri, berani melawan Koan Teng Tai Hiya. Xiao Chi Wan tergelak-gelak, katanya, patah tumbuh hilang berganti. Uti Tai Hiya bilang, selama hidupnya belum pernah dia bertanding melawan Golokilat seperti yang kau kembangkan, bukan saja menyenangkan juga melapangkan perasaannya. Tanpa berkelahi dia tidak akan mengenalmu, dia juga memuji keperkasaanmu. Dari cerita ini, N.Y.O. Hoa menarik kesimpulan bahwa Uti Keng tidak menceritakan dirinya dengan Kim Biki dalam hotel, maka legalah hatinya, katanya, berkat kemurahan hati Uti Chiampo yang memberikan pujian kepada angkatan muda. Leng Tiat Jiao tertawa, katanya, pada zaman ini yang mampu melawan Golok Uti Kengku rasa hanya beberapa orang saja sayang Beng Goan Chau tidak di sini, Golokilatnya sejajar dengan kebesaran nama Uti Keng, kalau ada dia, kau bisa bertanding dengan dia. Mumpung ada kesempatan, lekas N.Y.O. Hoa bicara, bertanding tidak berani, wampu hanya mengharap petunjuk di Beng Tai Hiya saja. Entah Beng Tai Hiya pergi kemana? Dia pergi kelasa bersama Uti Keng. Kalau kau datang dua hari lebih awal pasti dapat bertemu dengan mereka. Entah kapan mereka akan pulang? Tidak bisa ditentukan. Bila tugas yang harus diselesaikan leluasa, paling cepat setengah tahun baru akan kembali, demikian ucap Leng Tiat Jiao. Siao Chi Wan menimrung, marilah sambil minum arak kita mengobrol di dalam, perjamuan sudah dipersiapkan. Leng Tiat Jiao tertawa, katanya, sebetulnya perjamuan ini untuk Han Cong Piao Tau yang akan pamit besok pagi, sekalian untuk menyambut kehadiran N.Y.O. Heng T. Uti Tai Hiya sudah bercerita tentang pengalamannya bertemu dengan kau, kami menduga kau pasti akan kemari, tapi kami tidak duga kedatanganmu begini cepat. Setelah menghabiskan tiga cangkir arak, hidangan pun berdatangan. Sambil makan minum, Leng Tiat Jiao berkata, N.Y.O. Heng T., walau kita baru bertemu pertama kali, kau bukan orang luar. Keadaan kami di sini tidak perlu disembunyikan terhadapmu. Kedatanganmu memang kebetulan, saat ini kami sedang menghadapi situasi yang penting, setiap saat mungkin terjadi petel. Rangan. Kami sudah memutuskan untuk mengosongkan pangkalan di sini, para saudara akan disebar untuk mencari pangkalan lain yang lebih strategis. Apakah sudah didapat berita bahwa pasukan kerajaan akan menyerbu kemarin tanya N.Y.O.H.A. Betul, kata Leng Tiat Jiao. Menurut laporan yang kami terima, pihak kerajaan ada maksud merangkul beberapa kelompok suku bangsa di Sinkiang dan Tibet. Langkah pertama, melarang mereka mengirim ransum kepada kita. Kedua, dengan kekuatan mereka untuk menggempur kita. Kau tahu, untuk berperang harus tahu memilih waktu, tempat dan kekuatan. Pasukan besar kerajaan terlampau jauh dikerahkan kemari, tidak jelas seluk-beluk di sini, rakyat setempat tiada yang mau membantu mereka, maka sukar mereka menggerebek kita, karena itu mereka pikir hendak memperalat para kepala suku bangsa minoritas di Sinkiang. N.Y.O.H.A. berkata, rakyat jelata seluruh dunia sekeluarga, kukira tidak mudah mereka mau diperalat oleh kerajaan. Pendapatmu betul, ucap Siau Chiwan, tapi para kepala suku bangsa itu bukan mustahil bakal tertipu oleh kelicikan dan mulut manis pihak kerajaan. Lebih lanjut, Leng Tiat Jiao berkata, karena itu kami menugaskan Uti Tai Hiap untuk memujuk para kepala suku itu. Dia pernah hidup sekian tahun di daerah Padang Rumput, persahabatannya dengan para kepala suku di sana cukup berat. Siau Chiwan berkata, Pekau Hoatong yang berkedudukan di Okeheksimki mendukung perjuangan kita, tapi Pekau dan Uikau tersangkut perebutan kekuasaan di Tibet, padahal yang pegang kekuasaan dan pemerintahan di Tibet sekarang adalah para lama dari Dikau. Para lama aliran Pekau sudah hijrah keluar Tibet karena terdesak oleh Uikau, sudah seratusan tahun mereka berada di Jinghai belum mendapat kesempatan untuk kembali. Kerajaan Cheng juga ada maksud memperalat Uikau untuk menindas Pekau. Kami mengutus Bengku Ancao ke Tibet adalah untuk menjadi penengah mengakurkan kembali Pekau dengan Uikau. Kami pernah membantu lama di Tibet memukul mundur serangan bangsa India, maka hubungan kami dengan kedua pihak cukup berat dan baik. NIO Hoatong tidak menyangka bahwa banyak persoalan ruwet harus dipikirkan dan dipecahkan di dalam Laskar Gerilya. Hanwi Bu berkata, sayang besok aku harus antar obat ke Okehek Chow Beng, tidak bisa membantu kalian di sini. Bantuanmu sudah teramat besar artinya bagi kami, kata Leng Tiat Jiao. Saat ini pihak kami bukan kekurangan tenaga, tapi harus berusaha memecahkan muslihat musuh, tidak perlu kau menyesal karena tidak bisa tinggal di sini membantu kami. Secara tidak langsung jawaban ini diresapi juga oleh NIO Hoa. Pikirnya, kalau demikian, tak terlalu penting bagi diriku tinggal di sini, biar aku menyusul Beng Go An Chow saja ke Tibet. Bicara soal pembantu, NIO Heng T inilah yang telah berjasa paling besar atas bantuannya untuk kami. Silakan NIO Heng T, aku haturkan secangkir arak ini untukmu. Merah muka NIO Hoa, katanya, Han Chong Piao tahu, kenapa kau begini sungkan, mana berani aku terima. Sebetulnya pahala apa sih yang pernah kulakukan? Leng Tiat Jiao tertawa, katanya, bukan Han Chong Piao to sungkan kepadamu, aku pun akan mengaturkan secangkir kepadamu. Mungkinkah sendiri belum menyadari betapa besar arti bantuanmu kepada kami? Biarlah ku jelaskan, barang-barang gelap yang dilindungi oleh Han Chong Piao tahu ini, entah bagaimana diketahui oleh Bun Seng Leong yang dahulu memang disusupkan di dalam Tin Wan Piao Kiok. Dia memberi laporan kepada Komanden Gilim Kun dan Kepala Barisan Bayangkara di Istana. Han Wibu melanjutkan, antara Komanden Gilim Kun Heilanja dengan Kepala Barisan Bayangkari Set Ho Ting lahirnya saja. Akur, padahal secara diam-diam mereka saling berlomba memupuk kekuatan dan sering cakar-cakaran. Setelah mendapat laporan, mereka bekerja tendiri-sendiri, anak buahnya disebar dan diutus untuk merampas barang keawalanku. Syang Tihang dari Tibi Babun sejak lama memang sudah menjadi agan Heilanja secara sembunyi-sembunyi, kali ini Heilanja mengutus dia turun tangan disertai Bun Seng Leong merampas barang kami. Untung secara diam-diam lote membantu aku, kalau tidak obat-obatan itu tentu bisa terjatuh ke tangan mereka. Malam itu kau bantu memancing kedua perwira Gilim Kun dari rombongan kami, sungguh aku amat berterima kasih. Oh ya, belum sempat tanya, bagaimana nasib kedua orang itu? En Yeo Hoa tertawa, tuturnya, ku hajar mereka sampai babak belur, keadaan magun masih mending, Ciu Jan menggelinding ke lereng bukit, mungkin lukanya lebih parah. Leng Tiat Jiao berkata lebih lanjut, dua wisu yang belakangan bentrok dengan engkau yaitu Foan Leong Tulo Ting Chi dan Tai Cui Piju Yap Kokwi adalah anak buah Set Hoa Ting yang terpercaya. Menurut rencana Set Hoa Ting, kedua orang ini disuruh bergabung dengan Ting Tiong Ai yang dimutasikan ke sana dari Siow Kim Juwan untuk merampas barang kawalan itu di tengah jalan. Untung pula mereka kau pukul kocar kacir. Mungkin mereka tidak yakin lagi dapat merampas barang kawalan itu, terpaksa harus mencari bala bantuan. Tapi pihak kita sudah bertindak lebih dulu, Han Cong Piaw Toh sudah kami sambut sejak di tengah jalan. Makanya rombongan Hon Wibu tiba di Jiktatbok lebih dulu, ternyata di tengah jalan sudah disongsong oleh pasukan gerilia. Mereka tahu jalan, mengganti kendaraan dan kuda lagi, tidak heran kalau dirinya tidak mampu mengejar mereka. Teringat kejadian malam itu, merah muka Nyeo Hoa, katanya, untuk kejadian yang satu ini tidak berani aku dikatakan memperoleh pahala, masih ada seorang sahabat. Syao Chi Wan tertawa, katanya, Nyeo Heng Teh, kau belum kenal. Sahabat itu bukan? Dia adalah putra Kim Tiok Liu Kim Tai Hiap. Sebetulnya Nyeo Hoa sudah tahu, namun dilihatnya tawa Syao Chi Wan agak berbeda, maka dia menduga pasti orang akan melanjutkan bicara. Nyeo Hoa diam dan menunduk, jantungnya berdebar-debar. Betul juga, lebih lanjut Syao Chi Wan berkata, waktu kau berhantam dengan ketiga musuh itu, Kim Syao Hiap belum muncul bukan? Ya, setelah pertempuran itu baru aku bertemu dengan dia, tak heran dia salah paham terhadap kau, tapi tak jadi soal. Beberapa hari lagi bila Kim Syao Hiap kemari lagi, bila persoalan dibicarakan secara berhadapan, sedikit salah paham ini juga pasti cair sendiri. Dari pembicaraan ini, Nyeo Hoa sadar kalau Leng Tiat Jiu dan Syao Chi Wan sudah tahu tentang hubungan dirinya dengan Kim Biki, karuan dia malu dan kaget untung Leng Tiat Jiu bergelak tawa dan bicara lagi, ilmu pedang Kim Syao Hiap amat tinggi, sayang belum lama berkecimpung dalam masyarakat, kurang berpikir panjang lagi. Kau menyamar seperti kacung berkepandaian tinggi lagi, mungkin dia merasa jejakmu agak mencurigakan maka dia kira kau ini mad to matter. Dia titip pesan kepada seseorang supaya dilaporkan kepadaku, katanya ada seorang pemuda yang tidak jelas asal-usulnya, bila datang ke Jiktatbok dia minta aku menahanmu. Tapi dia pun berpesan supaya tidak menyakiti kau, setelah dia kemari baru akan tanya sendiri kepadamu. Dia bilang, dalam setengah bulan dia pasti datang, hitung-hitung waktunya juga hanya beberapa hari ini. Legalah hati Nyeo Hoa, agaknya Kim Bik San, juga tidak berani menceritakan rasa curiganya kepada orang lain bahwa Nyeo Hoa memelet adik perempuannya. Maka dia mencari alasan lain supaya Xiao Chiuan dan Leng Tiat Giao menahan dirinya. Agaknya dia akan membuat perhitungan langsung terhadapku, melarang aku bergaul dengan Kim Bik Ipula. Xiao Chiuan tertawa, katanya, dia tidak tahu kalau bantuanmu teramat besar bagi kami, setelah tahu pasti dia akan minta maaf kepadamu. Kalian adalah pemuda-pemuda gagah perkasa setelah berkenalan pasti menjadi sahabat baik. Nyeo Hoa hanya menyengir tawa, katanya, waktu di Xiao Kim Chiuan, aku pernah menyamar jadi perwira Gilim Kun, tidak heran kalau dia anggap aku metu-mata. Pertolonganmu kepada keluarga pemburu di Xiao Kim Chiuan juga sudah kami ketahui, ucap Leng Tiat Giao. Oh, ya, kepandainmu setinggi ini, siapakah gurumu Nyeo Heng T? Agaknya dia menaruh perhatian akan asal usul Nyeo Hoa. Maka Song Teng Xiao angkat bicara, dia murid bersama dari Toan Syuyusi dengan Tan Kha Useng, Beng Toako adalah kenalan baik Toan Syuyusi. Setelah Toan Syuyusi menerimanya sebagai murid, pernah hal ini diberitahukan kepada Beng Toako, dia pun amat senang. Waktu itu Beng Toako pernah menyatakan, bila kelak bertemu dengan muridnya akan memberikan pelajaran ilmu golok keluarga Beng kepada muridnya itu sebagai hadiah pertemuan, ucapan Song Teng Xiao setengah benar setengah bohong, soalnya asal usul Nyeo Hoa belum terbuka secara umum, maka sengaja diami ngarang cerita tambahan, sekaligus untuk membuktikan bahwa asal usulnya cukup baik. Leng Tiat Jiao bergelak tawa, katanya, kiranya murid dari dua guru kenamaan, tak heran berkepandayan tinggi. Sayang Beng Go Ancao tidak di sini, kado pertemuan ini biar dia serahkan lain kesempatan. Han Wibu tertawa, katanya, terbayang masa lalu, aku sendiri juga tidak bakal kenal Beng Go Ancao kalau tidak berkelahi. Dalam sekejap mata permainan golok kilatnya itu mampu bergerak dalam ratusan perubahan, cepatnya seperti sambaran kilat pula. Syukur aku mampu menandinginya waktu itu, tapi bila dibayangkan sungguh sampai sekarang aku masih merasa kagum dan giris pula. Nyeo Heng Teh, kepandayanmu sudah tinggi, bila memperoleh kado pertemuan ini, pasti kepandayanmu lebih sempurna. Nyeo Hoa berkata, Beng Tai Hiap Sayang terhadap angkatan muda, sungguh wampu tidak menduganya semoga harapannya bisa lekas terkabul, tapi bukan berarti bahwa aku kemaru akan hadiahnya itu. Sung Teng Xiao berkata, walau kau belum pernah bertemu dengan Beng To Ako, tapi dia sudah anggapkah sebagai keponakannya sendiri. Sebagai sahabat jisuhumu, sudah pantas kalau dia mengharap kau menjadi seorang yang berguna. Dalam hati Nyeo Hoa timbul reaksi yang bertentangan, dia justru tidak percaya bahwa Beng Go Ancao punya ikhtikat sebaik itu terhadap dirinya. Han Wibu berkata pula, sudah sepuluh tahun aku berpisah dengan Beng Go Ancao, ku kira dengan kedatanganku hari ini dapat makan minum bersama dia sambil ngobrol sepuas hati, tak nyana di sini aku tidak bisa bertemu dengan dia. Mungkin di Oke Heksim Ki kau dapat bersuah dengan dia, ucap Leng Tiat Jiao, kemungkinan dia akan tinggal beberapa hari di sana. Tiba-tiba Nyeo Hoa berkata, Leng Tao Ling, Han Chong Piao tahu, ada sebuah permintaanku entah kalian bisa menyetujui tidak? Permintaan apa tanya Leng dan Hon bersama? Kalem suara Nyeo Hoa, katanya, ku pikir akan ikut Hon Chong Piao tahu pergi ke Oke Hek Chow Beng. Han Wibu melengak sekejap, lalu bergelak tawa, serunya, jago kau seneselihai dirimu mau seperjalanan dengan aku, sungguh mimpi pun tak pernah kuharapkan. Tapi bukankah kau harus menunggu Kim Xiao Hiap di sini? Sung Teng Xiao segera menjelaskan, atas perintah gurunya dia disuruh kemari menemui Beng Ko An Chow. Tahun lalu kedua gurunya itu ketimpa musibah di Chiok Lin, mati hidupnya sampai sekarang susah diramalkan. Maka dia wajib memberitahukan hal ini kepada sahabat gurunya secepat mungkin. Sengaja Nyeo Hoa berkata dengan tertawa, sebetulnya aku mengharap dapat berkenalan dengan Kim Xiao Hiap, tapi kelak masih ada kesempatan. Kukira dia tidak akan salah paham lagi mengira aku takut bertemu dengan dia karena aku di pihak yang salah. Kenapa Nyeo Hengte bilang demikian, ucap Xiao Chi Wan tertawa. Umpama Kim Xiao Hiap kurang pergaulan dan tetap mencurigai Lote, sedikitnya dia harus percaya kepadaku dan Leng To Aku. Memang lebih baik kau bisa menunggunya di sini, tapi tanpa kehadiranmu kami juga bisa memberi penjelasan kepadanya. Leng Tiat Jiao berpikir sejenak, katanya sungguh-sungguh, betul, urusan harus dibedakan mana lebih penting. Nyeo Lote mau menemani Hon Chong Piao to pergi ke Okehek Cao Beng juga baik. Di samping membantu Hon To Aku melindungi barang kawalan, dia bisa lebih dini bertemu dengan Beng Goan Cao. Tadi aku agak teledor tidak memikirkan hal ini. Keputusan telah ditetapkan. Lega hati Nyeo Hok A, sudah tentu Leng Tiat Jiao dan Xiao Chi Wan juga tambah girang. Seperti ingat sesuatu tiba-tiba Leng Tiat Jiao berkata, Han Chong Piao tau, untuk perjalananmu ke Okehek Cao Beng kali ini, ada sebuah persoalan pribadi ingin aku titip kau selesaikan. Leng To Aku tidak usah sungkan, soal apa coba jelaskan. Soal ini menyangkut seorang keponakan perempuanku, kau belum pernah melihatnya tapi secara diam-diam dia pernah membantu kau, demikian ucap Leng Tiat Jiao. Berdetak jantung Nyeo Hok A, nah, sudah tiba saatnya, yang dimaksud pasti Kim Biki. Han Wibu tertarik, tanyanya, siapakah nona itu dia putri Kim Tai Hiap, namanya Kim Biki, dugaan Nyeo Hok A memang tidak keliru. Leng Tiat Jiao menjelaskan, sejak kau memasuki wilayah Jiansan, secara diam-diam dia sudah menguntit rombongan kalian, siap bertindak bila kalian menghadapi hambatan, bila kau tidak leluasa mengerjakan, dialah yang menyelesaikan. Hanya kenapa aku tidak tahu sedikit pun, seruhan Wibu. Leng Tiat Jiao tertawa, katanya, tapi dia pun tidak menduga, ada orang kosen membantumu secara diam-diam, bahwasannya dia tidak perlu turun tangan. Walau dia tidak turun tangan, aku pun tetap berterima kasih kepadanya, dapatkah lengto aku memanggilnya keluar supaya aku langsung mengaturkan terima kasih kepadanya. Kalau dia masih di sini, tidak usah aku minta bantuanmu. Dia sudah pergi sehari sebelum Utikeng tiba di sini. Ayahnya jago pedang nomor satu di jagad raya ini, ada persoalan apa yang tidak bisa diselesaikan, kenapa aku harus membantunya? Utikeng memberitahu kepadaku, katanya ayahnya sedang mencari dia, suruh dia pulang. Kedatangan engkohnya kemari, kemungkinan juga lantaran mencari dia. Sayang dia sudah pergi sehari sebelum Utikeng kemari, maka aku harus ikut susah karenanya. Xiao Chi Wan berkata, katanya, nona Kim ini cerdik, pandai, cekatan lagi, agaknya dia sudah tahu maksud kedatangan Utikeng. Maka dia datang sehari lebih dulu, maksudnya jelas menghindari dia. Han Wibu bertanya, dia kemana? Waktu dia pergi memberitahu kepada kami, katanya dia ingin pulang. Lahkan kebetulan seru Han Wibu. Xiao Chi Wan tertawa pula, katanya, sayang dia berbohong. Lalu Leng Tiat Jiao menyambung, seorang saudara kita yang bertugas di gunung depan kemarin pulang memberi laporan, katanya dia melihat nona Kim berangkat ke utara. Jikalau dia mau pulang, arahnya sebetulnya ke selatan, kalau ke utara menuju Okehek Chow Beng. Entah kenapa dia tidak mau pulang? Anak muda suka bergerak dan keluyuran, mungkin dia takut bila pulang ke rumah selanjutnya bisa dikurung tak boleh keluar. Han Toako, ujar Leng Tiat Jiao, bila kau bertemu dengan nona Kim, tolong kau bantu memujuknya supaya pulang. Dia kenal baik siapa dirimu. Han Wibu mengunjuk mimik serba susah, katanya, dia kenal aku, sebaliknya aku tidak mengenalnya. Kenalnya, khawatirnya dia tidak mau dengar nasihatku. Leng Tiat Jiao berkata, dengan istri Kim Tai Hiap kau pernah bertemu bukan? Bukan sekali saja aku pernah bertemu dengan Kim Tai Hiap suami istri. Daulu waktu Kim Tai Hiap dan Uti Tai Hiap dua pasang suami istri membuat geger kota raja pernah sembunyi dua hari di rumahku. Syukurlah, nona Kim ini nakal seperti ibunya dulu, wajahnya mirip, bila kau bertemu muka dengan dia pasti mengenalnya. Selanjutnya Siao Chi Wan berkata, kasih tahu padanya bahwa engkohnya pernah kemari mencari dia, ingin mengajaknya pulang. Boleh kau bicara dengan nada serius dan tekankan pentingnya dia pulang, supaya dia mereka-reka di rumah ada urusan penting sedang menanti dia. Baiklah, ujar Han Wibu, biar aku bersilat lidah dengan dia, akan kubujuk dia seperti membujuk anak kecil. Han Wibu anggap tugas ini sebagai urusan kecil, seperti membohongi bocah cilik saja. Dalam hati Nye Ohoa justru merasa geli, tapi di samping senang terasa hambar juga hatinya. Geli, karena Siao Chi Wan dan Leng Tiat Jiao kira bila Kim Biki tahu engkohnya menyusul, dia pasti mau pulang. Di luar tahunya, bahwa Kim Biki justru menghindari pertemuan dengan engkohnya. Hatinya pun senang karena Kim Biki berangkat ke arah yang setujuan dengan dirinya, mungkin beberapa hari lagi dia bakal bertemu dengan dia. Tapi kenapa Kim Biki justru pergi ke Okehek Chow Beng juga? Hal ini membuat perasaan Nye Ohoa hambar. Didengarnya Leng Tiat Jiao sedang berkata, selama dua tahun ini, tunas-tunas muda bermunculan, satu hal yang patut dibuat girang. Nye Ohoa hengte umpamanya, adalah pemuda gagah yang jarang ditemukan selama beberapa tahun terakhir ini. Besok kau akan berangkat, malam ini aku akan ajak kau minum sepuas-puasnya. Nye Ohoa merendah hati, katanya, Leng Tau Ling memuji, aku mana setimpal diagulkan sebagai pemuda gagah? Anak muda ramah dan rendah hati memang baik, tapi kalau terlalu sungkan menjadi bermuka-muka, demikian kata Leng Tiat Jiao. Bicara terus terang, dalam pandanganku ada empat pemuda gagah, kau pasti tidak kalah dibanding tiga yang lain. Kalau hanya dinilai tentang kungfunya, kau malah lebih unggul di atas mereka bertiga. Yakin mereka belum tentu dapat seperti dirimu, mampu bertanding melawan Uti Keng. Tertarik hati Han Wibu, katanya, Leng Tau Ako, siapakah keempat pemuda gagah menurut pandanganmu itu? Coba kau terkah satu per satu, Leng Tiat Jiao balas tanya. Han Wibu berkata, kecuali N.Y.O. Heng T, kakak beradik dari keluarga Kim pasti terhitung pula, benar tidak? Masih ada satu, siapakah dia? Dua tahun terakhir ini aku jarang bergerak di luar, sungguh tak terpikir olehku masih ada pemuda gagah mana lagi. Jikong Chu Putra Kang Tai Hiap, apakah tidak setimpal dianggap pemuda gagah? Kenapa kau melupakan dia? Hoho, jadi Kang Jikori Kecu juga sudah keluar kandang? Aku sih belum tahu, tadi hanya kuingat Putra Sulung Kang Tai Hiap, Kang Xiang Hong, padahal usia Kang Xiang Hong sudah tiga puluhan. Usianya terlalu tua untuk disebut pemuda gagah. Jikong Chu memang baru saja berkecimpung di Kang O, paling baru tiga bulan, tapi dia sudah melakukan aksi yang menggemparkan dunia persilatan. Aksi apa yang menggetarkan dunia persilatan? Urusannya menyangkut juga bidangmu. Teng lo piau tau dari Liong Ih Piau Kiok di Ho Kiw apa kau mengenalnya? Maksudmu Teng Ih Loto Ako? Sudah tentu aku kenal. Dia adalah pimpinan Piau Hang di lima provinsi selatan. Waktu pertama kali aku terjun di kalangan Kang O, dia sudah lama terkenal. Beberapa tahun yang lalu pernah sekali aku lewat Ho Chiw, aku disambutnya dengan meriah. Sayang jarak terlalu jauh, belakangan jarang saling mengirim kabar. Usianya sudah tua, urusan Piau Kiok jarang ditangani sendiri. Kena perkara apa dia? Tiga bulan yang lalu, dia mengantar barang kawalannya ke Sujuan Barat. Kawalannya dirampas oleh seorang begal tunggal. Hah, aku memang ingin tahu peristiwa ini. Siapakah begal tunggal itu? Murid murtad dari Siow Limpei, gelarannya Ciam Choan, setelah kembali preman namanya Kiat Hong. Han Wibu kaget, katanya, konon Kiat Hong sudah memperoleh ajaran murni Siow Limsi, Peng Ih sudah lanjut usia, mungkin bukan tandingannya lagi. Menurut Tauku, dia punya empat pembantu yang dapat diandalkan, salah satu adalah murid tertuanya. Entah dia ikut tidak dalam rombongan itu? Dia hanya membawa puterinya saja. Kabarnya Nona Teng juga baru pertama kali ikut Seng Ayah mengawal barang, ayahnya ingin dia cari pengalaman di luar. Setelah menyelesaikan tugas kali ini, Teng Lok Yau Tau bermaksud mengundurkan diri, menggantung golok menutup pintu, siapanya na, tugas terakhir belum terlaksana, justru terjungkal habis-habisan. Lalu bagaimana akhirnya kebetulan Kang Ji Kong Cu lewat di tempat kejadian, Hang Mo Tio Hoat, ilmu tongkat iblis gila, Kiat Hong dikalahkan oleh Kang Siang Haun. Teng Lok Yau Tau hanya cidara sedikit. Tapi Kiat Hong yang dipandang pentolan penjahat ini, adu LWE Kang atau bertanding senjata ternyata dikalahkan oleh pemuda yang baru saja keluar kandang, sudah tentu peristiwa ini cukup menggemparkan bulim. Sebelum meninggalkan kota raja, pernah ku dengar kabar ini, namun tidak sejelas ini. Ternyata yang merampas barang kawalannya adalah Kiat Hong, aku pun tidak tahu yang menolongnya adalah Kang Ji Kong Cu. Karena mempersiapkan diri, aku tidak mencari tahu lebih jelas. Kalian malah mendapat berita lebih lengkap dan cepat. Beberapa hari yang lalu Leng Tiat Jiao berkata, murid tertua Kang Tai Hiap yang berada di Sujuan Barat yaitu Yak Bok Hoa, pernah kirim surat kemari, disamping membicarakan urusan dinas, dalam suratnya ada menyinggung peristiwa ini. Xiao Chi Wan berkata dengan tertawa, menurut pembawa surat, peristiwa itu membawa buntut yang berkelanjangan. Buntut apa lagi? Memangnya Kiat Hong tidak terima lalu minuntut balas? Bukan demikian, lalu apa? Justru sebaliknya, buntut peristiwa ini bukan lagi pertumpahan darah tapi soal asmara, demikian ujar Xiao Chi Wan tertawa. Maka Leng Tiat Jiao menjelaskan, disamping berterima kasih akan budi pertolongannya Teng Lop Yau Tau ternyata juga berkesan terhadap pemuda gagah yang cakep dan sopan, berkepanda yang tinggi pula, maka dia ada maksud menjodohkan puterinya kepada Kang Chi Kong Chu. Xiao Chi Wan menambahkan, maka Teng Lop Yau Tau berkesempatan mampir ke rumah Hiap Bok Hoa, murid tertua Kang Tai Hiap. Itu, dia utarakan maksud hatinya itu supaya Hiap Bok Hoa bantu menjalin hubungan baik ini. Urusan jodoh adalah urusan baik, menjadi comblang juga sesuatu yang menggirangkan, Hiap Bok Hoa pasti tidak menampik permohonannya. Sayang persoalan jodoh ini tidak memperoleh penyelesaian yang baik. Hiap Bok Hoa tidak mau membantu? Ya. Setelah Teng Lop Yau Tau menyatakan maksud kedatangannya, secara langsung Hiap Bok Hoa menolak secara halus. Kenapa? Kabarnya jawaban Hiap Bok Hoa kurang tegas, dalam omongannya seperti menyatakan bahwa Kang Tai Hiap hendak memilih calon menantunya shift diri. Secara tidak langsung dia mau bilang bahwa Kang Tai Hiap sudah punya pandangan siapa yang bakal menjadi menantunya. Xiao Qi Wan ganti menjelaskan, padahal sebelumnya Teng Lop Yau Tau sudah mencari tahu bahwa Kang Xiang Hun belum bertunangan, baru dia berani mohon bantuan Hiap Bok Hoa, tak nyana maksud baiknya mendapat tanggapan yang kurang menyenangkan, karuan dia amat kecewa. Dia kira keluarga Kang dan Hiap Bok Hoa tidak memberi muka kepadanya, anggap dirinya dari golongan rendah maka soal jodoh ini ditolak mentah-mentah. Kabarnya setelah dia sampai di rumah lantas jatuh sakit. Han Wibu berkata, urusan jodoh harus mau sama mau, tidak boleh dipaksakan. Teng Tau Aku padahal sudah cukup berpengalaman, kenapa dalam hal ini dia berpandangan secupat ini? Bila ada kesempatan bertemu dengan dia, ingin aku membujuknya. Tiba-tiba Leng Tiat Jau tertawa, katanya, aku punya dua akal yang serba sempurna untuk menyelesaikan persoalan ini. Ingin aku mendengarkan, ujar Han Wibu. Han Tau Aku pasti pernah melihat Putri Teng Lop Yau Tau, bagaimana paras dan kepandaian silatnya. Sudah sepuluh tahun sejak aku melihatnya, waktu itu dia berusia tujuh atau delapan tahun, maisih nona cilik, namun parasnya sudah kelihatan jelita, kabarnya makin besar semakin ayu rupawan. Banyak orang memujinya sebagai kembang dalam kalangan Piao Hang, entah berapa pemuda yang pernah mengajukan pinangan kepada Teng Lop Yau Tau, sayang Teng Tau Aku teramat sayang kepada Putri Tunggalnya ini, dia ingin mencari menantu yang setimpal untuk Putrinya. Bicara tentang Kung Fu bahwa Teng Tau Aku ada maksud mewariskan urusan Piao Kio kepada Putrinya, yakin dia sudah mendapat didikan murni ayahnya. Dibanding Kiat Hang yang termasuk jago kelas 1 di Keng O memang masih kalah, tapi terpautnya ku rasa tidak banyak. Bagus, ujar Leng Tiat Jiao, kalau begitu aku ingin menjadi comblang. Calon yang akan diajukan Leng Tau Aku pasti bagus, entah siapa dia. Jauh di langit, dekat di depan mata, ujar Leng Tiat Jiao gelap-gelap. Han Wibu seketika paham, katanya tertawa, aku memang teledor, ada N.I.O. Heng Teh di depan mata, kenapa aku tidak pernah memikirkan dia. Leng Tiat Jiao berkata, N.I.O. Heng Teh yakin tidak lebih asor dibanding Keng Ji Kong Cu. Tapi untuk urusan comblang ini tetap harus kuserahkan kepadamu, hubunganmu lebih erat dengan Teng Lop Yau Tau. N.I.O. Heng Teh, kau belum bertunangan bukan? Bagaimana tanya Han Wibu? Jengah selebar muka N.I.O. Hok A, katanya, banyak terima kasih akan perhatian para Ciam Pua, tapi, tapi, tapi apa selahan Wibu? Nona Teng yang satu ini tanggung. Cantik dan pandai, tidak gampang mencari calon istri sebaik dia. Usia si Yau Tid masih terlalu muda, apalagi nasib kedua suhu sukar diramalkan, sungguh tiada minat memikirkan tentang jodoh. Bertaut alis Han Wibu, katanya, jadi kalau kau tidak menemukan gurumu kau tidak akan menikah? Harap Han Cong Piaw Tau memaafkan, si Yau Tid punya kesulitan, tak bisa menerima. Sung Teng si Yau kira setelah ayah beranak bersua, baru dia ada minat bicara soal jodoh maka dengan tertawa lebar dia menyeletuk, agaknya N.I.O. Heng Teh belum punya pikiran berumah tangga, urusan jodoh ini boleh ditunda saja. Beng Tau Aku adalah sahabat baik guru N.I.O. Heng Teh, ku kira biarlah soal jodoh ini kelak di Beng Tau Aku yang menjadi wali. Begitupun bolehlah, ujar Leng Tiat Giau. Han Wibu tertawa, katanya, tak nyana aku bakal gagal menjadi comblang. N.I.O. Heng Teh, biarlah sambil lalu aku menerka, kesulitan yang kau maksud tadi, bukankah kau sudah punya pandangan sendiri? Makin merah muka N.I.O. Heng Teh, katanya, ah, tidak, bukan. N.I.O. Heng Teh, pemalu, tak perlu kita menggodanya, demikian ucap Song Teng Xiao. Aku tahu dia memang ada kesulitan, tentang pandangan ku kira belum ada. Song Teng Xiao menduga N.I.O. Hoa belum ada pandangan, di luar taunya terkaan Han Wibu malah tepat, dalam hatinya memang sudah ada pandangan. Hari kedua N.I.O. Hoa ikut rombongan Han Wibu. Di tengah jalan Han Wibu bertanya, N.I.O. Heng Teh, matamu tampak merah, apakah semalam kau tidak dapat tidur? N.I.O. Hoa tertawa getir, sahutnya, semalam terlalu banyak aku minum arak. Leng Tiat Jiao ikut mengantar, katanya, takaran minum arak di Beng Goan Chow lebih besar lagi, bila di Okehek Chow Beng kau dapat menyusulnya, boleh kau beradu minum dengan dia. Leng Tiat Jiao dan Xiao Chi Wan mengantar tidak jauh sudah putar balik menyelesaikan urusan dinas. Sementara Song Teng Xiao suami istri mengantar sampai di bawah gunung. Sebelum berpisah dia genggam tangan N.I.O. Hoa, katanya, semoga kau lekas bertemu dengan Beng Goan Chow, sungguh merupakan kejadian yang patut dibuat gembira. Lalu dia menoleh kepada Han Wibu banyak ngobrol tentang pengalamannya berkecimpung di Kangow sehingga tidak sedikit pengetahuan yang diperoleh N.I.O. Hoa, tanpa menemui halangan mereka mulai memasuki daerah Okehek Chow Beng, hari itu juga tiba di Chow Hoa, kota terbesar di daerah itu. Okehek Chow Beng adalah daerah yang banyak ditempati oleh kaum gembala, walau namanya ada sebuah kota berdiri di tengah padang rumput, padahal hanya tempat berkumpul, yang banyak didiami berbagai suku bangsa belaka, jauh berbeda dibanding kota-kota di pedalaman Tionggoan. Di kota besar padang rumput, penduduknya lebih banyak tinggal di dalam perkemahan, jarang didirikan rumah di sini, bangunan terbesar di sini adalah kuil lama dari agama putih, kecuali itu adalah istana tuon tanah yang berkuasa di seluruh wilayahnya, yang dinamakan istana juga hanya sebuah rumah yang agak besar dibangun dari kayu dan genteng saja. Dalam kota sudah tentu terdapat juga banyak toko, namun toko-toko itu juga tidak tetap di situ, setiap tenda dipindah toko pun ikut pindah. Setiap rombongan Hon Wibu tiba di cowokat, anak buah Raja Bumi segera menyambut dan melayani mereka, mereka ditempatkan pada sebuah perkemahan besar, setelah barang kawalan diserahkan, menurut aturan Hon Wibu harus menemui Raja Bumi. Maksud Hon Wibu semula mau mengajak N.I.O.Hok A, tapi N.I.O.Hok A menolak, terpaksa Hon Wibu pergi sendiri. Malamnya dia pulang lalu berkata, sayang kita terlambat dua hari, Beng Goan Chow dan Uti Keng pernah menjadi tamu agung dua hari di istananya. Setelah meninggalkan tempat ini mereka akan berpisah, Beng Tai Hia pergi ke Lasa, Uti Keng pergi ke Wichiang. Apakah Nona Kim itu tidak kemari? Tanya N.I.O.Hok A. Apakah Nona Kim itu pernah kemari? Aku tidak tahu. Sudah ku tanya kepada Raja Bumi dan anak buahnya, mereka bilang tidak pernah melihat gadis yang berpakaian lelaki, tapi bukan berarti bahwa tiada orang lain tidak melihatnya. Yayarlah selanjutnya aku perhatikan. Menjelang lohor hari kedua, seorang lama datang memberitahu kepada Hon Wibu bahwa pekau Hoa Tong bersedia menemui dia, malam ini diundang untuk datang, diharapkan dia datang lebih dini untuk merundingkan sesuatu. Dari perkemahan di mana mereka tinggal menuju ke kuil lama harus naik sebuah bukit, paling cepat satu jam perjalanan, maka tak lama setelah utusan Hoa Tong pergi, Hon Wibu sudah siap-siap berangkat. Hon Wibu berkata kepada ANI Ohok A, di daerah Okehek Cobeng ini, pekau Hoa Tong lebih mulia dan dia agungkan dibanding Raja Bumi, kapan dia sudi menerima tamu, kali ini aku ingin mengajakmu menemuinya. Aku ini paling tidak suka dibatasi gerak geriku, lebih baik aku tetap di sini saja, lebih bebas. Aku ingin mengajakmu menemui Hoa Tong bukan lantaran dia orang yang patut diagungkan. Lalu apa maksudmu? Bukan saja pekau Hoa Tong amat mendalam tentang ajaran agama, dia pun seorang jago silat yang kosin. Apa benar yang Ie Oho A tertarik? Ajaran agama aku tidak mendalam. Tapi di bidang ilmu silat, aku tahu dia pernah bertanding dengan Kim Tai Hiap dan Uti Tai Hiap. Menurut cerita Uti Keng, tahun itu Iwekengnya masih sedikit lebih hunggul dibanding Uti Keng. Kim Tai Hiap mampu mengalahkan dia. Tapi waktu itu sengaja dia mengalah hingga akhirnya seri, oh, jadi dia teman baik Kim Tai Hiap? Ya, karena itu bila dia tahu putri Kim Tai Hiap pernah kemari, dia pasti akan bantu aku mencarinya. Sebelum ini pernahkah kau bertemu dengan pekau Hoa Tong? Walau belum pernah ketemu, tapi aku yakin sudah lama dia pernah dengar namaku. Kabarnya dia juga senang bergaul dengan anak-anak muda yang berkepandaian tinggi, oleh sebab itu meski dia jarang menerima tamu, bila kau menemui dia, pasti dia amat senang. Sementara ini aku tidak ingin menemuinya, mungkin setelah kau menemuinya, besok juga masih ada waktu. Baiklah, akan ku perkenalkan dirimu kepadanya, supaya dia menentukan waktunya untuk menemui engkau. Mumpung ada waktu, boleh kau mencari tahu berita nonakim itu, kalau kita bisa temukan dia sendirikan tidak perlu bikin capai orang lain. Memang demikian maksud N.Y.O. Hoa, katanya, baiklah, nanti malam kita bertukar berita. N.Y.O. Hoa keluyuran di pasar yang ramai. Dia tidak tahu bahasa daerah, sukar berkomunikasi dengan penduduk. Terpaksa dia harus tanya kepada pedagang yang bisa berbahasa Han, mereka bilang tidak pernah melihat pemuda seperti yang digambarkan. Di tempat asing mencari orang yang asing pula, harapannya sudah tentu amat kecil. Namun N.Y.O. Hoa tidak patah arang, tanpa tujuan dia mengayun langkah sambil menikmati pemandangan sekitarnya. Tanpa merasa dia berada di pasar hewan. Di tanah luas berumput dikelilingi beberapa kemah besar di tanah lapang. Itulah tempat berkumpul para pedagang keledai dan kuda, jual-beli sedang berlangsung. Setelah seperjalanan dengan rombongan piau-kiok, sedikit banyak. N.Y.O. Hoa sudah tahu seluk-beluk memilih kuda. Dia melihat seekor kuda bulu merah dengan bulu surinya yang coklat lebat. Kuda ini tidak sebanding kuda putih yang dibawa kita bikin, namun sudah terhitung kuda pilihan juga. Setelah kehilangan kuda, N.Y.O. Hoa ingin membeli kuda ini, maka dia tanya harganya. Pemilik kuda berkata, kalau kau pakai sendiri, biarlah kau bayar 100 tahil perak saja. Khawatir N.Y.O. Hoa merasa terlalu mahal. Lekas dia menjelaskan, ini kuda pilihan dari Mongol, kuat menempuh perjalanan jauh. Kalau orang lain, aku minta 200 tahil perak. N.Y.O. Hoa ingin membeli beberapa barang, uang memang dia bawa tapi semula tidak berminat beli kuda, maka uang yang dibawanya paling hanya puluhan tahil saja. Melihat N.Y.O. Hoa bimbang, pemilik kuda menambahkan, 100 tahil perak sudah kelewat murah. Bukan aku membual, di tempat ini jarang ada kuda sebaik ini. Aku tahu, sebetulnya harga kuda ini tidak 100 tahil perak, tapi, engkau cilik, kata pemilik kuda, apakah kau tidak membawa uang? N.Y.O. Hoa ingin menjelaskan, tiba-tiba seorang menyeletuk di samping, pokok tahu apa betul kau tidak membual. Kenapa aku membual? Coba kau lihat kuda putih di sana, itu jelas lebih bagus dari kudamu. Waktu N.Y.O. Hoa memburu keluar dari kerumunan orang banyak, kuda putih itu sudah lari jauh. Diam-diam hatinya mereka-reka, kuda putih apakah bukan kuda putih yang ditunggangi Kim Bikki? Lekas dia tanya, siapakah penunggang kuda putih itu? Di sini tiada yang melihat jelas, larinya seperti angin lesus. N.Y.O. Hoa tahu, untuk menyusul dirinya harus naik kuda, semoga di tengah jalan dia istirahat, baru bisa mengejar, tapi kantongnya hanya berisi puluhan tahil. Untunglah dari kerumunan orang banyak, tiba-tiba seorang berseru, N.Y.O. Siau Hiap, ternyata kau di sini, aku sedang mencarimu. N.Y.O. Hoa tahu orang ini anak buah raja bumi, maka dia tanya, ada urusan apa? Tidak apa-apa, hanya memberi kabar gembira kepadamu, kabar gembira apa? Waktu Chong Piao tahu menyinggung dirimu di hadapan Hoa Tong, Hoa Tong amat senang, kabarnya besok kau diundang olehnya. Besok urusan besok. Sekarang aku sedang ada sedikit urusan. N.Y.O. Siau Hiap ada urusan apa, aku siap membantu. Aku ingin beli kuda. Apa susahnya beli kuda, kuda mana pilihan N.Y.O. Siau Hiap merah muka N.Y.O. Hoa, katanya, uang yang ku bawa tidak cukup. Tolong kau jelaskan kepada pemiliknya, supaya besok dia minta kepada Hon Chong Piao tahu. Orang itu tertawa, katanya, urusan sekecil ini kenapa harus merepotkan Hon Chong Piao tahu, biar aku yang bayar. Berapa duitnya? 100 tahil perak, sahut pemilik kuda. Tidak, kuda ini sepatutnya bernuai 150 tahil perak. Sudah tentu pemilik kuda kegirangan, katanya, aha, hari ini aku betul-betul kejatuhan rejeki. Setelah uang diserahkan, N.Y.O. Hoa lantas berkata, tolong kau pulang memberitahu kepada Hon Chong Piao tahu, malam ini mungkin aku agak terlambat pulang, setelah menerima pecut. Segera dia cemplak kuda terus di bedal sekencang angin. N.Y.O. Hoa larikan kudanya belasan li. Padang rumput seluas ini hanya ada para gembala, jejak himbiki tidak ditemukan. Timbul suatu akal dalam benak N.Y.O. Hoa segera dia bersenandung. Di empat penjuru lautan semua saudara, di ujung langit pun bertetangga. Suara dilontarkan dengan tekanan tenaga dalam yang kuat, gemah suaranya mengalur jauh di padang rumput. Namun tiada reaksi, tak dapat tanggapan, padang rumput seluas ini, demikian sepi hanya hembusan angin lalu saja yang berkesiur. N.Y.O. Hoa terus larikan kudanya tanpa tujuan, tanpa terasa dia sudah mulai menanjak di daerah perbukitan, sayup-sayup didengarnya di sebelah sana terdengar derap lari kuda. Walau suaranya lemah, namun cukup menyentak sanubari N.Y.O. Hoa, jantungnya seketika berdebar. Segera dia keperak kudanya naik ke atas bukit, lapat-lapat dilihatnya jauh di depan sana seseorang menunggang kuda. Kuda itu berbulu putih, semula larinya kencang, kini mulai diperlambat, jarak masih jauh belum kelihatan siapa penunggangnya, namun jelas adalah perempuan. N.Y.O. Hoa percepat lari kudanya, sekarang dia sudah lebih jelas, bayangan punggung gadis itu pasti kimbiki adanya, hak kekatnya tidak terpikir bahwa penunggang kuda itu orang laut. Maka dia bersenandung sekali lagi. Aneh perempuan di depan itu tetap melarikan kudanya lambat-lambat, tapi tidak menoleh melihatnya. Tak tahan N.Y.O. Hoa berteriak, apakah kau tidak dengar suaraku, tidak melihat diriku? Aku ini N.Y.O. Hoa, tunggulah sebentar, tunggu, sengaja aku mengejarmu kemari. Betul juga gadis itu menghentikan kudanya N.Y.O. Hoa justru tidak menduga bahwa dia berhenti, maka dia tetap keperak kudanya, lekas sekali dia sudah memburu dekat. Mendadak gadis itu membentak, bajingan bernyali besar, biar kau tahu kelihaya nona, sambil memutar kuda, sebelah tangannya terayun menimpukan tiga batang piau terbang. Mimpi juga N.Y.O. Hoa tidak menduga bahwa Kim Biki akan menyambut kedatangannya dengan senjata rahasia, saking kaget dia tertegun di punggung kudanya. Untung dia membekal kepandayan tinggi, meski menghadapi kejadian yang tak terduga, akhirnya masih lebih cepat secebat sekali dan menyelinap turun ke bawah perut kuda menghindari sambaran piau pertama, Piau kedua disampuk jatuh dengan lengan baju, sementara piau ketiga dia tangkap dengan tangannya. Bila dia kembali di punggung kudanya, baru melihat jelas gadis di depannya ini bukan Kim Biki, tampak wajahnya merah seperti buah apel, meski sedang merengut tampak betapa jelita dan anggun sikapnya. Melihat N.Y.O. Hoa menangkap senjata rahasianya, gadis itu semakin berang. Pecut terayun, tar kepala N.Y.O. Hoa dilecutnya. Lekas N.Y.O. Hoa menyempuk dengan piau yang ditangkapnya, kreng ujung pecut orang terpental ke samping. Lekas dia ke perak kudanya minggir, serunya, wah, maaf, aku, aku salah mengenalmu. Gadis itu mendengus, semprotnya, dari cowokat kau mengejarku sampai di sini, hanya karena salah mengenal orang mendadak berdiri tegak alisnya, serunya pula lebih marah, kukirakah sengaja ingin pamer kepandayan? Walau aku bukan tandinganmu, tak bisa kubiarkan kau bertingkah, mempermainkan aku lagi. Merasa dirinya bersalah lekas N.Y.O. Hoa minta maaf. Nona, aku minta maaf, aku memang salah, soalnya temanku itu juga seorang Nona, sebaya dengan kau menunggang kudep putih juga. Mendengar penjelasan, Nona itu tertarik dan balas bertanya, siapakah Nona itu? Boleh kau beritahu padaku? Dia bernama Kim Biki. Gadis itu melenggong. Kim Biki. Dia, dia adalah. Dia putri Kim Tai Hiap, Kim Tiok Iiu, apakah Nona mengenalnya? Seketika gadis itu menarik muka, sahutnya, tidak kenal, tapi dia bertanya pula, kau pernah apa dengan Kim Tiok Liu? Aku bukan apa-apanya. Gadis itu merenggut, jengeknya, hubunganmu dengan puterinya sedemikian baik? Kalau bukan tamu, tentu kenalan lama. Hektometer, Kang Tai Hiap, Kim Tai Hiap segala, tokoh-tokoh bulim selalu mengagulkan mereka. Dan hanya murid didiknya titik saja yang berani mempermainkan orang. Dituduh sebagai murid Kim Tiok Liu, Nyeo Hoa hanya menyengir kecut. Agaknya gadis ini merasa sirik karena kaum bulim mengagumi keluarga Kang dan Kim, maka dia hanya melenggong saja tak bisa menjawab. Akhirnya gadis itu berkata sinis, kalau sudah salah dan aku bukan orang kau cari, untuk apa kau diam saja di sini? Nyeo Hoa Uring Uringan, terpaksa dia putar kudanya, katanya, maaf, mengganggu Nona aku akan pulang. Nanti dulu, teriak gadis itu. Nyeo Hoa melengak, tanyanya, ada apa kembalikan pisau terbangku? Nyeo Hoa harus sadar bahwa senjata rahasia orang masih di tangannya. Sebelum mengangsurkan pisau terbang itu, sekilas dia memeriksa senjata rahasia itu, ternyata di tengah piau itu berukir dua huruf Lyong Ih. Tergerak hati Nyeo Hoa, teriaknya kaget, jadi kau ini putri Teng Lok Piau tahu dari Lyong Ih Piau Kiok. Gadis itu menan, muka, semprotnya, kalau benar mawa apa? Ah, tidak apa-apa apakah ayahmu baik? Mendengar nada Nyeo Hoa seperti tahu ayahnya pernah sakit, tampak sikapnya heran, tanyanya, kau kenal ayahku? Kenapa kau perhatikan dia? Dari dua teman aku pernah dengar perkara yang menimpa ayahmu, seorang di antaranya adalah sahabat lama ayahmu maka dia amat prihatin akan keselamatan ayahmu. Siapa mereka tanya si gadis? Agaknya dia menduga ceritanya pasti panjang, bicara di atas kuda rasanya kurang sopan, maka dia melompat turun. Maklum tadi dia tidak tahu asal usul Nyeo Hoa, wajar kalau dia curiga kini meski belum tahu siapa dia, sedikitnya sudah tahu dua temannya adalah sahabat baik ayahnya. Maka sikapnya berubah. Nyeo Hoa ikut melompat turun, diam-diam dia merasa heran, pikirnya, kalau betul dia putri Teng Lopiao tahu, padahal Teng Ihtiao Kiok dibuka di Hokciu, kenapa seorang diri dia berada di sini? Jengah dan kikuk sikap si gadis katanya, tapi aku menyerangmu dengan pisau terbang, jangan kau berkecil hati. Aku selalu sembrono, memang salahku juga. Nona tidak salahkan aku, aku sudah terima kasih. Baiklah, aku belum tanya siapa nama Harum Nona. Aku bernama Nyeo Hoa. Gadis ini adalah supel dan pemberani, sahutnya dengan riang, aku bernama Teng Bingcu. Nyeo Toako, siapakah kedua temanmu ini? Mereka adalah Leng Tiat Jiao dan Hari Wibu. Ternyata Teng Bingcu terperanjat, sikapnya tampak bimbang, katanya, di mana kau bertemu mereka? Bagaimana mungkin secepat itu mereka mendapat kabar buruk ayahku? Leng Tiat Jiao dan Hon Wibu adalah tokoh yang terkenal di bulan, sedang Nyeo Hoa adalah pemuda tanggung yang tak ternama, maka tidak heran kalau Teng Bingcu tidak percaya bahwa dia kenal mereka. Nyeo Hoa seperti tahu jalan pikirannya, katanya Tawar, sebetulnya aku tidak setimpal menjadi teman mereka, soalnya di tengah perjalanan aku membantu sedikit kesulitan Hon Chong Piao Tau, syukur mereka sudi memandang diriku, anggap aku sebagai orang sendiri, maka terhadapku mereka pun bicarakan persoalan ayahmu. Yang mereka bicarakan dengan kau tentu peristiwa pembegalan beberapa bulan lalu itu tanya Teng Bingcu. Nyeo Hoa mengiakan. Cepat juga mereka mendapat berita, ucap Teng Bingcu heran. Soalnya Chiang Bun Tecu, murid calon ketua, Kang Tai Hiap Yang, berada di Sujuan Barat yaitu Yak Bok Hoa sering mengadakan kontak dengan Leng Tauling. Beberapa hari yang lalu bersama Hon Chong Piao Tau aku bertemu dengan Leng Tauling. Tampak senang tapi juga masgul serta malu sikap Teng Bingcu, mukanya jengah, pikirnya, entah persoalan jodohku yang minta bantuan kepada Yak Bok Hoa pernah disinggung tidak oleh mereka dia beranggapan penolakan perjodohan ini sebagai penghinaan terhadap dirinya. Nyeo Hoa merasakan juga sikap perunyam Teng Bingcu, lekas dia berkata, Hon Chong Piao Tau bercerita tentang hubungan baiknya dengan ayahmu, setelah tahu terjadinya peristiwa itu, dia amat kangen dan khawatir, ingin rasanya segera menilik ayahmu. Tak nyana Nona sudah berada di sini malah. Jadi Hon Chong Piao Tau sekarang berada di. Dia berada di Chow Hoa, dia mengantar obat untuk okehek Chow Beng. Apakah Nona ingin bertemu dengan dia? Teng Bingcu tampak dimbang, katanya sesaat kemudian, ayah sering membicarakan dia dengan aku, sudah lama ingin aku menemuinya, tapi sekarang aku ada urusan biarlah lain kesempatan. Saja. Ada urusan apa? Tak enak Nyeo Hoa bertanya maka dia berkata, Wah, sayang sekali. Bagaimana keadaan ayahmu belakangan ini? Boleh aku tahu. Biar nanti ku ceritakan kepada Hon Chong Piao Tau. Seketika kelamrona muka Teng Bingcu, katanya, terima kasih akan perhatian Hon Chong Piao Tau, penyakit ayah belum sembuh. Piao Kio kami sudah tutup. Kenapa tanya Nyeo Hoa terperanjat? Mencari nafkah di kalangan Piao Hang banyak resikonya. Ayah menanam banyak permusuhan, sekarang jatuh sakit. Setelah dipikir-pikir, lebih baik menutup pintu menggantung golok saja. Ternyata setelah gagal merampas barang Kiat Hang tidak terima, dia mengancam akan terus mencari perkara kepada pihak Liong Ih Piao Kio. Karena gagal membicarakan perjodohan putrinya, Teng Lo Piao Tau jatuh sakit lagi, dia lebih putus asa, tahu dirinya bukan tandingan Kiat Hang, merasa malu minta bantuan kepada Kang Heriah, terpaksa dia bubarkan Piao Kio-nya, lalu pergi ke tempat lain, di samping menyembunyikan diri sekaligus merawat penyakitnya. Sebetulnya ayah Teng Bing Chu sedang sakit tak pantas keluar sejauh ini. Tapi Nyeo Hoa baru kenal tidak ingin membuat kesalahan lagi, meski merasa heran tak berani dia tanya, setelah berbincang-bincang beberapa kejap lagi, dia mohon diri. Tak nyana di waktu dia memanggil kudanya mendadak didengarnya drap lari kuda yang kencang. Cepat sekali dua ekor kuda dilihatnya sudah menerobos keluar dilekukan bukit sana, penunggangnya seorang laki-laki setengah umur bermuka kasar, seorang lagi hwasyo kepala besar telinga lebar. Begitu melihat kedua orang ini, berubah air muka Teng Bing Chu. Lekas dia melompat berdiri seraya mencabut golok. Lekas Nyeo Hoa tanya, siapa kedua orang ini? Laki-laki kasar itu sudah melompat turun di depan mereka sambil. Gelak tertawa, nona manis, aku tabu kalian ayah beranak sembunyi menghindari aku, sayang kau tetap kepergok juga olehku. Mendengar perkataan orang, tanpa dijelaskan lagi Nyeo Hoa juga sudah tahu, bahwa orang ini pasti adalah kiat hang yang gagal merampas barang kawalan Leong TH Piau Kiok di Sujuan Barat itu. Waktu Nyeo Hoa tanya kepada Teng Bing Chu, hwasyo kepala gede itu juga tanya kepada temannya, apakah bocah ini keng siang bun? Kiat hang tertawa besar, katanya, memang ku harap kian gai siang hun, sayang bukan. Hehehe, orang sering bilang perempuan suka ganti kekasih, ternyata memang kenyataan. Hehehe, bukti di depan mata, nona manis keluarga Teng ini sekarang sudah ganti tunangan lagi. Saking marah, merah pada muka Teng Bing Chu, bentaknya, bangsat busuk, biar aku adu jiwa dengan kalian. Kiat hang tertawa dingin, jengatnya, heng siochia, kekasihmu yang baru ini mungkin takkan mampu melindungimu seperti keng siang hun tempoh hari. Kau ingin adu jiwa dengan aku, apa tidak ingin dihajar malah tongkat besinya sebesar mulut mangkok diangkatnya terus dipukulkan ke pinggir batu besar hingga batu hancur, bentaknya, hi, kau bocah pelindung kembang, ku beri kesempatan padamu, kalau berani boleh maju, kalau takut lekas enyah dari sini, kami hanya akan membuat perhitungan dengan nona jelita ini. Dengan kalem N.I.O.H.A. melompat berdiri, katanya, nona Teng, silakan naik kuda dan berangkatlah lebih dulu, biar ku hajar mereka. Kiat suheng, kata Hwasyo gendut, kali ini kau salah lihat. Tak nyana bocah ini seorang pemberani, katanya mau menghajar kita, betapa jumawa sikapnya, seperti tidak memandang sebelah matuk kepada N.I.O.H.A. N.I.O.H.A. berkata, aku sebal melihat tingkah kalian yang tidak kenal aturan ini, mereka sudah menutup perusahaan, apapula. Kehendak kalian? Kiat hang terbahak-bahak, serunya, bukankah ku katakan barusan, kami hanya ingin membuat perhitungan dengan nona Teng ini. Hwasyo gemuk itu berkata, kiat suheng, buat apa kau aduh mulut dengan bocah keparat ini? Boleh kau petik kembang jelita itu, bocah ini serahkan kepadaku. Tutup bacotmu mendadak N.I.O.H.A. menghardik. Belum lenyap suaranya, pelak mendadak N.I.O.H.A. menerjang maju memberi gambaran di mulut orang. Dalam waktu yang sama, Hwasyo gendut itu sedang menubruk ke arah Teng Bingcu. Belum lagi Teng Bingcu lompat ke punggung kudanya, mendadak terasa angin menyambar di belakangnya, ternyata Hwasyo itu sedang mencengkeram pundak. Tapi sebelum jari-jarinya mencengkeram pundak orang, Hwasyo gendut juga merasakan angin menyambar di belakang, tiga biji metu uang tembaga mengincar tiga hiato besar di punggungnya. Ternyata hanya dalam sekejap itu, setelah menampar mulut Kiat Hong, berbareng dia timpukan tiga metu uang ke arah si Hwasyo untuk menyelamatkan Teng Bingcu. Ternyata Hwasyo gendut bukan kaum keroco, terdengar tering, metu uang pertama kena di jemtik, berbareng dia menjatuhkan diri rebah di tanah terus menggelinding menghindari metu uang kedua, namun demikian metu uang ketiga mengenai bawah jian kin hiat di pundak kiri. Meski hiatonya tidak terkena secara telak namun lengan kiri Hwasyo gendut sudah tidak mampu bergerak lagi. Keadaan Kiat Hong lebih parah dari Hwasyo itu, gigi depannya copot dua karena tamparan N.I.O.H.O.A. Sebetulnya dinilai kepandayan sejati, Kiat Hong tidak kalah melawan N.I.O.H.O.A. Soalnya dia meremahkan N.I.O.H.O.A. yang masih muda dan dianggap hijau, mimpi pun tidak pernah terbayang olehnya bahwa kepandayan N.I.O.H.O.A. masih lebih tinggi dari putra Kang Hei Tian yang pernah mengalahkan dirinya, maka dengan mudah dia kecundang. Apalagi ginkang yang diakinkan N.I.O.H.O.A. di Chioklin berbeda dengan perguruan yang ada di Tionggo sebab geraknya, sekali berkelebat tahu-tahu sudah di depan mata, mau menggerakkan tongkatnya juga sudah tidak sempat lagi. Betapapun dia terhitung seorang jago silat yang cukup tangguh, meski sudah cedera, reaksinya masih cukup gesit. N.I.O.H.O.A. berhasil memukul mulutnya, namun dia pun tertumbuk pundaknya hingga tergentak mundur tiga langkah, sesaat napasnya terasa sesak sepera dada kena hantam. Kiat Hang mencak-mencak seperti kebakaran jenggot, pongkat besarnya terayun terus mengempelang ke arah N.I.O.H.O.A. N.I.O.H.O.A. tertawa, jenggotnya, kau bajingan tidak tahu malu ini, masih berani mengganas. Tadi hanya ku beri sedikit hukuman. Selanjutnya tidak hanya ku gampar mulutmu saja, dalam sekejap ini dia sudah mengatur pemapasannya, sembari bicara dia angkat pedangnya menangkis tongkat gede Kiat Hang. Saking malu Kiat Hang naik pitam, bentaknya, anak keparat, kalau tidak hancur lebur badanmu aku bersumpah tidak jadi manusia, tiang dia tangkis pedang N.I.O.H.O.A. Bila tongkat gedenya diputar kencang, angin menderu-deru, hawa bergolak mengeluarkan deru seperti semburan lahar gunung berapi, rumput di sekitar kakinya seperti dicabuti, beterbangan ke udara bersama pasir dan debu. Ada maksud N.I.O.H.O.A. menyerbu, namun tidak mampu menerobos pertahanan lawan yang kokoh, cepat sekali belasan jurus telah lewat. Tiga kali pedang pusaka N.I.O.H.O.A. beradu selaya menimbulkan percikan kembang api, tongkat lawan juga tergores cacat tapi berat tongkat Kiat Hang ada 67 kati, walau pedang pusaka itu tajam juga tidak dapat memapasnya kutung. Dalam tipu serangan N.I.O.H.O.A. di atas angin, namun pergelangan tangannya sudah kesemutan. Kaget juga hati N.I.O.H.O.A. menghadapi perlawanan permainan tongkat ajaran Siow Lim Si, tak heran kalau putra Kang Tai Hiap hanya mampu menggebahnya, tidak mampu melukainya. Maka N.I.O.H.O.A. menambahkan hati, permainannya lebih cermat mencari. Kesempatan mematahkan permainan tongkat lawan. Kiat Hang bertempur sambil berteriak-teriak, makin bertempur makin sengit dan bernafsu. Seperti binatang liar yang terluka, dia mengamuk dengan tongkat besarnya itu, gerakannya semakin ngawur tak karuhan. Terpaksa N.I.O.H.O.A. harus kembangkan ketangkasannya, hindar sana ke Litsini, dia hindarkan benturan namun tetap membendung rangsakan lawan. Kiat Hang adalah ahli silat, kelihatannya permainan tongkatnya tidak karuhan, padahal memiliki pertahanan yang teratur. Pengalamannya cukup luas, namun dia tidak habis mengerti ilmu pedang aliran mana yang dimainkan N.I.O.H.O.K.A., karuhan hatinya mencelos. Karena itu, meski tetap merangsak dia lindungi badan sekokoh dinding baja. Dugaan Kiat Hang memang tidak keliru. Hwasyo gendut itu meski cedera, lengan kiri tidak mampu bergerak, namun melawan Teng Bing Chu kepandainya masih cukup untuk mendersaknya. Syukur N.I.O.H.O.A. mencegah lawan sejenak, waktu Teng Bing Chu membalik badan kebetulan diadu song-song golok sekop si Hwasyo. Hwasyo gendut ini bergelar peksan, bukan murid si Yau Lim tapi kepandainya cukup lumayan, hanya setingkat di bawah Kiat Hang. Teng Bing Chu bersenjata sepasang golok panjang pendek, dia kembangkan ilmu golok ajaran keluarga, golok panjang menyerang musuh, golok pendek melindungi badan. Dengan kedua goloknya itu dia melabrak Hwasyo gendut itu. Semula keadaan masih sama kuat, tapi setelah tenaganya terkuras, keadaan Teng Bing Chu semakin terdesak. Rasa lemas lengan kiri Hwasyo gendut lama-kelamaan hilang, kini mulai bisa bergerak bebas, maka permainan golok di tangan kanannya makin lincah leluasa. Mendadaknya menghardik, kena, terang golok panjang Teng Bing Chu kena diketuknya mencelat. Hwasyo gendut tertawa, katanya, walau aku ini orang beribadah tapi tidak kenal kesehan, meski terhadap Nona seayu engkau. Nona Teng, kau secantik ini, sayang kalau golokku salah melukai kau. Demi keselamatanmu lebih baik kau menyerah saja. Kami tidak akan menyakiti engkau. Kentutmu busuk hardik Teng Bing Chu. Kini dia melawan hanya dengan golok pendek. Meski lagi bertempur, perhatian N.Y.O.H.A. tidak lepas pada keadaan Teng Bing Chu. Melihat keadaan gawat, tanpa pikir panjang segera dialancarkan serangan mematikan. Memang dia sudah di atas angin, namun dalam waktu singkat susah dia mengalahkan lawan dan mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Kebetulan Kiat Hang menyapu miring dengan tongkatnya, mendadak N.Y.O.H.A. gunakan jurus mencabut lobak di tanah kering, tubuhnya mendadak meloncat tinggi, menggunakan tenaga pinjaman, pedangnya mengetuk di ujung tongkat lawan, badannya seketika terpental melambung lebih tinggi pula dengan menekuk badan seperti anak panah tubuhnya meluncur ke depan. Kiat Hang hanya rasakan kepalanya mendadak dingin dan silir, saking kaget serasa arwah telah melayang. Ternyata pedang N.Y.O.H.A. sudah mencukur sebagian rambutnya. Kiat Hang memangnya hosyo yang kembali peman, kini setengah kepalanya dibikin botak oleh pedang N.Y.O.H.A. Serangan yang dilancarkan N.Y.O.H.A. boleh dikata amat berbahaya, jikalau bukan lantaran bubeng kian faat yang diakinkan itu dapat berubah menurut situasi dan selalu diluar dugaan lawan, badannya yang terapung itu kemungkinan takkan mampu diselamatkan lagi bila musuh melancarkan jurus susulan kedua. Dalam hati N.Y.O.H.A. bersyukur, sebaliknya Kiat Hang merasa beruntung. Maklum bila pedang N.Y.O.H.A. ditekan sedikit rendah, pasti kulit kepalanya sudah terpapas pula. Sambil merabah batok kepalanya yang pelontos, lenyap semangat tempur Kiat Hang, lekas dia ambil langkah seribu. Untung N.Y.O.H.A. juga sudah tidak sempat menghiraukan dia. Kedatangan N.Y.O.H.A. tepat pada waktunya. Hwasyo gendut itu sedang lancarkan Hang Ji Uji Pek Tu, jari mencengkeram pergelangan tangan Teng Bing Chu. Terdengar Kret menyusul jeritan ngeri Teng Bing Chu. Ternyata dalam detik-detik berbahaya itu, golok pendeknya berhasil mengiris robek jubah di depan dada si Hwasyo, namun golok pendeknya seketika terampas oleh lawan. N.Y.O.H.A. membentak, berhenti orang pun tiba. Sret pedangnya menusuk ke arah si Hwasyo. Hwasyo gendut juga membentak, bocah keparat, boleh kau tusuk mendadak Teng Bing Chu di raihnya terus didorong ke arah N.Y.O.H.A. Teng Bing Chu dijadikan tameng untuk menyelamatkan diri sendiri. Diluar taunya permainan pedang N.Y.O.H.A. benar-benar aneh luar biasa. Sret batang pedang menyerempet pelipis Teng Bing Chu, namun tidak melukainya sama sekali, jari tangan si Hwasyo malah teriris putus oleh pedangnya, karena kesakitan lekas dia lepas tangan. Sementara Teng Bing Chu yang didorong itu jatuh ke dalam pelupkan N.Y.O.H.A. Beberapa kali lompatan si Hwasyo memburu ke sana langsung dia melompat ke punggung kuda putih milik Teng Bing Chu, serunya bergelak tawa, tidak dapat orangnya, mending juga memperoleh kudanya. Teng Bing Chu meronta dari pelupkan N.Y.O.H.A. dengan wajah merah, tapi waktu dia angkat kepala segera dia menjerit panik, celaka, Hwasyo bangsat itu mencuri kudaku. Kuda putih Teng Bing Chu terlatih baik, agaknya dia tahu bahwa Hwasyo gendut ini musuh majikannya, dia hanya berputar-putar tidak mau lari, mendadak meringkik sambil berdiri dengan kaki depannya Hwasyo gendut hampir dilemparnya jatuh. N.Y.O.H.A. membentak, lari ke mana segera dia kembangkan Ginkang Pet Poukan Sian mengejar ke sana. Melihat N.Y.O.H.A. mengejar datang, si Hwasyo gelisah. Mendadak dia ayun golok membacok pantat kuda, bentaknya, binatang, mau lari tidak, karena, kesakitan kuda putih itu membedal seperti kesetanan. Hwasyo gendut sempat menimpukan golok pendek di tangannya mencegah N.Y.O.H.A. mengejar lebih jauh. N.Y.O.H.A. tangkap golok pendek itu, namun kuda putih sudah lari jauh tak terkejar lagi. N.Y.O.H.A. kembalikan golok pendek itu kepada Teng Bingcu. Teng Bingcu amat sayang pada kuda putih itu, melihat goloknya berlepotan darah, hatinya amat sedih, lekas N.Y.O.H.A. menghiburnya, syukur Nona tidak terluka, biarlah kuda itu dicurinya, kelak pasti dapat direbut balik. Hahaha, coba lihat betapa runyam keparat pelontos itu melarikan diri. Gin Kang Kiat Hang ternyata tidak lemah, walau tidak menunggang kuda, saat mana dia sudah lari sejauh beberapa li, bayangannya masih kelihatan di balik bukit sana. Mungkin hatinya belum tenang, sambil lari sering dia merabah kepalanya yang botak. Teng Bingcu ikut geli, katanya tertawa, N.Y.O.H.A. ko, syukur ada kau. Kepandayanmu memang hebat. Keng Hei Tian diagulkan sebagai pendekar besar di Bulim, puteranya adalah murid jago pedang nomor satu macam Kim Tiok Liu, tapi puteranya, Keng Xiang Hun, harus berjuang mati-matian setengah jam lamanya baru menggebah keparat itu lari. Dibanding kau hanya tiga puluhan jurus, bukan saja menampar lepas giginya, mencukur rambutnya lagi. Mendengar orang memuji dirinya, lantas terbayang oleh N.Y.O.H.A. akan kelakar Leng Tiat Giau yang akan jadi comblang merangkap jodohnya dengan Nona ini, seketika merah mukanya. Katanya Rikuh, Nona terlalu memuji. Aku ini orang yang tidak ternama, mana berani dibanding dengan putera Kang Tai Hiap? Teng Bing Chu mendengus, ternama atau tidak ternama, bukan sedikit orang-orang ternama yang tidak berisi. Yang penting adalah kepandayannya yang sejati. Putera Kang Tai Hiap memangnya tidak berkepandayan tinggi? Teng Bing Chu meliriknya, ujarnya, Ya, aku lupa kau bersahabat baik dengan puteri Kim Tai Hiap, Kang Xiang Hun adalah Su Heng. Nona itu, tak heran kau memelah dia. H.M., tapi aku, aku tak sudi bicara tentang dia lagi. Memang, yang penting kita memutuskan bagaimana kita selanjutnya. Nona kehilangan tunggangan, hari sudah malam, entah di depan ada penduduk atau tidak, kuwanjurkan kau ikut aku pulang ke Chow Hoat saja. Han Cong Piau tau teman ayahmu sekarang di sana. N.Y.O. Toh A.K.O., kau pandai memikirkan kepentingan orang lain, aku amat berterima kasih akan pertolongan dan maksud baikmu. Tapi aku tidak akan kembali ke Chow Hoat. Loh kenapa? Tidak apa-apa, tidak mau ya tidak mau. N.Y.O. Ho A., tidak berani memujuknya lagi, katanya, Nona Teng, maaf kalau aku lancang tanya, kau mau kemana? Aku ingin pergi ke Tian San. N.Y.O. Ho A. kaget, katanya, seorang diri kau mau pergi ke Tian San. Perjalanan amat jauh sekali. Kau sudah menyelamatkan jiwaku, aku tidak akan anggap kau orang luar. Sebetulnya ayah merasa berat dipaksa menutup Yau Kiyok. Namun dia maklum dirinya tidak mampu melawan musuh, karena dipaksa keadaan dia tutup Yau Kiyok lari ke tempat jauh, namun terasa sukar juga menyelamatkan diri. Karena itu kami harus berdaya mohon bantuan orang pandai, kecuali demi keselamatan juga supaya Yau Kiyok dibuka lagi. N.Y.O. Ho A. manggut-manggut Anda mengerti. Pikirnya, jadi dia mau minta bantuan Tian San Pei. Konon kepandayan Chiang Bun Jin Tian San Pei Tongkeng Tian tidak lebih rendah dari Kang Hei Tian dan Kim Tiok Liu, apalagi mereka berjiwa ksatria. Padahal di Tionggoan tidak kurang orang pandai, kenapa jauh-jauh harus minta bantuan ke sana? Teng Bing Chu seperti merabah isi hatinya, segera diam menjelaskan, ayah sudah tua, tenaga lemah, kekuatan sendiri tidak mampu melawan musuh, tapi wataknya justru tidak mau minta bantuan orang lain. Sudah tentu bila orang membantu dia, harinya amat berterima kasih, namun bila suruh dia buka mulut minta bantuan, apalagi kepada orang yang tiada sangkut pautnya dengan kalangan Piyo Kiyok, meski dia dibunuh musuh juga tidak akan sudi tunduk atau minta bantuan orang luar. Bertaut Alice N.Y.O. Ho A. mendapat penjelasan ini, sungguh dia tidak habis mengerti menghadapi watak aneh ayah si gadis. Kalau tidak mau minta bantuan orang, kenapa pulennya disuruh ke Tian San? Maka Teng Bing Chu menjelaskan lebih lanjut, aku ada seorang susok muda, murid penutup dari kakek guruku, dia pun pemegang saham dalam liong ih Piyo Kiyok. Hobinya belajar silat. Sejak Su Cho meninggal, dia minta persetujuan ayah, lalu pindah ke perguruan Tian San. Oh, maksud ayahmu ingin mengundang sute ciliknya itu untuk menguasai Piyo Kiyok. Ya, memangnya susok juga memegang saham, maka hal ini tidak terhitung minta bantuan kepada orang luar. Tapi Tian San ribuan li jauhnya. Kiat Hang muncul di daerah ini, malam ini mereka melarikan diri, mungkin akan selalu menguntip jejakmu. Aku mewarisi watak ayah. Bila ingin melakukan sesuatu, meski rintangan menghadang betapapun aku tidak akan bekerja setengah jalan. Tekadnya yang besar dan teguh membuat Ten Yeo Hoa Rikuh dan Serba salah pula, sesaat teriongong kebingungan. Sebetulnya ada hasrat mengantar Nona Teng ke Tian San sekaligus menjemput adiknya di sana. Tapi mengingat dia harus selekasnya membuat perhitungan dengan Beng Goan Chau, sesaat dia jadi bingung. Teng Bingcu tidak tahu apa yang dipikir oleh Nyeo Hoa, tiba-tiba. Dia berkata, Nyeo Toako, kau tak usah khawatir, meski jalan kaki aku pasti akan sampai di Tian San. Bukankah kau sendiri ingin lekas kembali ke Chau Hoa? Ya, ya, tapi, tapi. Teng Bingcu tertawa geli, kautnya, malam ini terang bulan, lekaslah kau pulang, di sini kau tidak menemukan Nona Kim, bukan mustahil Nona Kim sedang menunggu kau pulang di Chau Hoa. Bagaimanapun Nyeo Hoa tidak tega, katanya, biarlah sampai terang tanah kan belum terlambat mendadak. Teng Bingcu bersikap kering, katanya dingin, kita bertemu di tengah jalan, aku menerima budi pertolonganmu, sungguh amat berterima kasih, mana boleh membuat kau capek lagi? Dan lagi meski kaum persilatan tidak pantang ada istiadat, tapi bila sampai Nona Kim tahu kau semalam suntuk menemani aku di padang terbuka begini, celaka bila menimbulkan rasa curiganya. Nyeo Hoa sadar, segera dia berdiri, katanya, baik, Nona Teng aku akan pulang, tapi kudaku ini boleh kau pakai saja. Teng Bingcu melengak, katanya, maksudmu kudamu kau berikan kepadaku? Kudaku ini tidak secepat kudamu, namun dia sudah biasa menempuh perjalanan jauh, boleh kau berangkat naik kuda ini. Di samping terima kasih, Teng Bingcu terbaru dan menyesal pula sambil berlinang air mata dia berkata tersendat, tidak, jangan, Nyeo Toa koaku tak bisa terima kudamu. Mendadak terdengar kuda lari mendatangi, Nyeo Hoa heran, malam-malam begini siapa berkeliaran di padang rumput, mungkin Kiat Hang balik membawa bantuan mendadak terdengar dua orang menjerit bersama. Seorang penunggang kuda yang diberdal mendatangi, seorang lagi adalah Teng Bingcu yang ada di sampingnya. Jelas kedua pihak sama-sama kaget dan heran, tapi sekejap ini tak tahu apa yang harus mereka ucapkan. Di bawah rembulan, Nyeo Hoa melihat tegas seorang yang sudah melompat turun dari kudanya yaitu seorang pemuda berusia 20-an. Setelah tenangkan diri, pemuda itu mengawasi Nyeo Hoa sejenak lalu berkata, Nona Teng, ternyata kau memang di sini agaknya dia sudah tahu jejak Teng Bingcu, tapi tidak kira bahwa Nyeo Hoa juga di sini. Memangnya amat kebetulan sekali, ujar Teng Bingcu tawar. Tak nyana di sini bertemu dengan kau. Menurut penyelidikanku, Kiat Hang dan seorang begundalnya mengejar ke arah sini. Nona kau, Teng Bingcu menukas dingin, terima kasih atas perhatianmu. Barusan saja aku sudah berhantam dengan mereka. Pemuda itu kaget, serunya, kau sudah berhantam dengan mereka? Mana, Mana mereka? Kenapa gugup? Kalian belum kenal bukan? Mari ku perkenalkan, tiba-tiba di atarik Nyeo Hoa berdiri jajar aduk pundak dengan sikap yang mesra, maju ke depan si pemuda. Setelah Kiat Hang digebah pergi, walau Teng Bingcu merasa simpati terhadapnya, tapi hubungan mereka masih menjaga norma-norma kesopanan, kini mendadak sikapnya begini mesra, karuan Nyeo Hoa meringis runyam, namun tak enak mendorongnya, karuan merah selembar mukanya. Perlahan Teng Bingcu berkata, biar ku perkenalkan. Inilah putra kedua Kang Tai Hiap, Kang Xianghun Kang Xiao Hiap. Dia ini temanku Nyeo Toaku. Jantung Nyeo Hoa berdegup keras setelah tahu pemuda ini adalah Kang Xianghun. Pikirnya, mungkin dia pun mencari Bikki. Entah dia sudah bertemu dengan engkoh Bikki. Kalau dia pun salah paham terhadapku, wah celaka. Mendengar nama Nyeo Hoa, Kang Xianghun juga kaget, sesaat dia terbeliak mengawasi Nyeo Hoa, katanya kemudian, ternyata kau, inilah Nyeo Hoa atau aku, selamat bertemu. Teng Bingcu kira orang merasa iri terhadap Nyeo Hoa, maka dia nekat nenggelendut di dada Nyeo Hoa, katanya, berkat pertolongan Nyeo Toaku dengan mudah dia menggebah Kiat Hang dan Hoa Siu gendut itu, hingga mereka lari tunggang langgang, sengaja dia mengagulkan kepandayan Nyeo Hoa, di akhirnya dapat membuat Kang Xianghun dongkol. Tapi Nyeo Hoa semakin runyam malah. Tidak tampak perubahan mimik muka Kang Xianghun, katanya, bagus sekali kau sudah mendapat perlindungan Nyeo Toaku, maka legalah hatiku. Lekas Nyeo Hoa berkata, hanya secara kebetulan aku bertemu Nona Teng dan menolongnya dari tangan Kiat Hang. Sekarang aku, aku akan pulang ke. Sebelum Nyeo Hoa menyebut kota Chow Hoa, mendadak Teng Bingcu menyela, Nyeo Toaku, bukankah tadi kau bilang hendak menemani aku berangkat ke Tian San? Tadi Nyeo Hoa memang ada maksud demikian, namun dia tak berani mengutarakan isi hatinya. Kini Teng Bingcu seperti sengaja main sandiwara di depan Kang Xianghun, sesaat dia tertegun tak mampu menjawab. Maka Kang Xianghun tertawa kering, katanya, itu lebih baik, semoga kalian selamat sepanjang jalan. Nyeo Hoa bingung, karena terdesak segera dia berontak, katanya tergagap, Kang Toaku sudah, sudah datang, kupikir, kupikir. Khawatir dia mengatakan sesuatu yang menusuk telinga, lekas Teng Bingcu menyela, kau pikir apa? Kupikir pulang ke Chow Hoa saja, tadi bukankah kau menganjurkan aku pulang? Kepandayan Kang Toaku lebih, lebih. Seketika, Teng Bingcu naik pitam, dia kibaskan tangan Nyeo Hoa, katanya dingin, baik, kau boleh pulang, tak usah pakai alasan. Walau aku gadis lemah, tak usah orang melindungi aku. Nyeo Hoa tidak kira orang mendadak marah-marah, seketika dia berdiri melenggong. Semula Teng Bingcu kira Kang Xianghun akan campur bicara, tak nyana dia berdiri berpeluk tangan, seolah-olah urusan tidak ada sangkut pautnya, sikapnya tenang, tak bicara lagi. Sesaat keadaan hening, Teng Bingcu hendak bicara lagi. Mendadak Kang Xianghun bersuara, Nyeo Heng, silakan ke sana, aku ingin bicara dengan kau. Teng Bingcu sudah mau menyingkir, seketika batal, serunya, apaan, aku tidak boleh dengar percakapan kalian semprot Teng Bingcu menarik muka. Bukan begitu maksudku, ada sedikit urusan pribadi aku ingin bicara dengan Nyeo Heng, jangan kau ambil hati, demikian ucap Kang Xianghun. Jantung Nyeo Hoa sudah berdebar-debar, entah persoalan apa yang hendak dibicarakan Kang Xianghun dengan dirinya. Tapi mumpung ada kesempatan menyingkir dari rengekan Teng Bingcu, maka tanpa bicara dia ikuti Kang Xianghun berjalan ratusan langkah ke sana setelah yakin Teng Bingcu tidak akan mendengar percakapan mereka, barang Kang Xianghun berhenti, katanya dengan suara perlahan, sebenarnya kau suka nona Teng atau suka sumo aiku? Nyeo Hoa sudah menduga orang akan mengajukan pertanyaannya ini, namun setelah menghadapi pertanyaan ini, seketika merah jengah selembar mukanya, lekas dia membela diri, sungguh aku baru saja bertemu dengan nona Teng, kebetulan ku pergoki peristiwa tadi. Baru beberapa jam aku mengenainya. Sikap Kang Xianghun seperti tidak percaya, katanya, kalau benar demikian, caramu menghadapi perempuan memang patut dipuji tidak memberi kesempatan Nyeo Hoa mendebat pula, dia sudah meninggikan suara, lalu di mana bikki? Merah muka Nyeo Hoa mencapai telinga, katanya, Kang Toako, jangan kau salah paham, aku dengan bikki. Dengan dia kenapa tukas Kang Xianghun? Susah Nyeo Hoa memberi penjelasan. Sebetulnya dengan bikki dia sudah tahu sama tahu, sama-sama jatuh cinta, selama beberapa hari TNJ juga dia selalu kasmaran, namun masing-masing belum sempat menyatakan cintanya. Terhadap bikki dia tidak berani mengatakan hanya sekedar kenal belaka, tapi juga tidak berani menyatakan bahwa mereka sahabat dekat. Kang Xianghun menatap dingin, katanya, baiklah, aku tidak peduli bagaimana hubunganmu dengan dia, sekarang dia di mana? Aku tidak tahu, sahut Nyeo Hoa lirih. Kau meninggalkan Chow Hoa, untuk apa lari kemari? Memang aku kemari mencari dia, tapi tidak ketemu. Makin buruk wajah Kang Xianghun mendengar Nyeo Hoa mengaku kemari mencari kimbiki. Nyeo Hoa menggigit bibir, katanya dengan suara getir, aku, aku tahu hubunganmu amat baik dengan bikki, aku, aku tidak pernah merusak hubungan kalian, ku harap kau percaya padaku. Penang juga mimik Kang Xianghun, akhirnya katanya, bagaimana hubunganku dengan dia adalah persoalan lain, kau tidak perlu turut campur. Tapi kalau Bu ingin aku percaya omonganmu, kau harus menerima dua syaratku. Dua syarat apa? Pertama, selanjutnya kau dilarang menemui kimbiki. Kedua, ku larang kau ceritakan kepada siapapun bahwakah sudah kenal baik dengan bikki. Sebetulnya Nyeo Hoa memang merasa minder, anggap dirinya tidak setimpal jadi pasangan kimbiki. Kini berhadapan dengan Kang Xianghun, dia pun merasa dirinya terlalu kerdil. Dalam, sanubarinya sudah pernah dia berjanji selanjutnya tidak pantas menemui kimbiki pula. Tapi kedua syarat yang diajukan Kang Xianghun terasa menusuk perasaannya. Betapapun dia punya harga diri, merasa orang sengaja hendak menjatuhkan harga dirinya. Melihat wajah orang merah padam, Kang Xianghun tahu orang sudah naik pitam, tapi dia justru tidak memberi kelonggaran, tanyanya sambil menatap tajam. Kedua syaratku itu terhitung sudah memberi muka kepadamu, kau mau terima tidak? Nyeo Hoa membusungkan dada malah, katanya lantang, Kang Xiao Hiap, aku menghormatimu, tapi jangan kau menghina aku. Aku bertindak demi kebaikanmu juga, kau anggap aku menghina memangnya kau ingin aku membongkar niat jelekmu? Betapapun Nyeo Hoa sabar, kini tidak tahan lagi, tanyanya, boleh kau katakan, aku punya niat jelek apa? Jawab dulu pertanyaan tadi. Aku tidak mau terima, di tengah tawa dingin Kang Xianghun, Nyeo Hoa berkata, dua syarat yang kau ajukan tidak mungkin ku terima secara sepihak, karena syarat ini juga menyangkut semua aimu. Misalnya aku berusaha menghindari pertemuan dengan dia, tapi kayao Biki yang datang mencari aku bagaimana? Tentang perkenalanku dengan dia boleh tidak ku ceritakan kepada orang lain. Tapi aku yakin Biki tidak akan menyangkal bahwa paling tidak aku pernah bersahabat dengan dia, jawaban ini sebetulnya masuk akal, namun bagi pendengaran Kang Xianghun amat menusuk perasaannya. Kang Xianghun menjengek, bagus, akhirnya aku paham kemana maksud hatimu. Hektometer, sudah tentu kau mengharap punya ikatan dengan Kim Tai Hiap, maka tidak akan mengabaikan perkenalanmu dengan Biki. Sekuatnya Nyeo Hoa menahan luapan perasaannya, namun nada suaranya terdengar ketus dan gusar, Kang Xiao Hiap, kau adalah murid didikan keluarga ternama, punya ayah baik, guru pun bagus. Orang seperti diriku sudah tentu tidak setimpal dijajarkan dengan engkau. Tapi jangan kau lantas menilai rendah orang lain. Jelek-jelek orang Sien Yeo tidak sudi mengangkat derajat sendiri meminjam kebesaran orang lain. Hektometer, memangnya perkenalanku dengan Biki membuat kotor dirinya? Kang Xianghun menatapnya dingin, ternyata sikapnya tenang-tenang saja setelah dia habis bicara, baru dia berkata perlahan, sudah tak usah main sandiwara kau harus tabu, demi memberi muka kepada Nona Teng itu, baru aku tarik kemari supaya kau insyaf akan kesalahanmu. Kalau tidak, sejak tadi aku sudah bertindak terhadapmu. Memangnya kenapa kalau kau tidak sungkan kepada ku tantang Nyeohoa? Baik, ujar Kang Xianghun mengigit bibir, kau memaksa aku bicara terus terang. Benar, katakan saja. Siapa ayahmu mendadak? Kang Xianghun bertanya. Melonjak jantung Nyeohoa, otot bijidatnya menonjol, katanya, aku kan tidak ingin bersahabat dengan kau, tak perlu ku jelaskan silsilah keluargaku. Suara Kang Xianghun berubah dingin, katanya, tidak usah kau menjelaskan, dengan engkau bikki aku sudah mencari tahu, kau ini putra Nyeohoa, betul tidak? Nyeohoa paling takut kalau orang menyinggung persoalan ini. Sekarang Kang Xianghun membongkar rahasia pribadinya berarti mengorek boroknya pula. Karuan di samping kaget, Nyeohoa amat marah, malu, penasaran dan menyesal pula kaki tangan menjadi dingin, sesaat dia tergagap tak bisa bicara. Dalam waktu sesingkat ini pula dia mengerti duduk persoalannya. Lantaran Nyeohoa adalah ayahnya, maka Kang Xianghun curiga bahwa dirinya bukan orang baik, malah mencurigai niatnya bergaul. Dengan Kim Biki, melihat perubahan air mukanya, Kang Xianghun kira dirinya telah membongkar kedok orang sehingga merasa malu, segera dia menghela nafas, katanya, sayang, sayang. Apanya sayang semprot Nyeohoa gusar. Dingin suara Kang Xianghun, sayang kau punya kepandayan, tapi tidak belajar baik-baik. Membesi muka Nyeohoa, debatnya, kau baru mengenalku, berdasar apa kau berani menentukan martabatku? Sebetulnya ayah tetap payah, anak adalah anak, asal kau tidak sehaluan dan mengekor jalan yang ditempuh Nyeohoa, sudah tentu sekarang aku tidak akan banyak bicara denganmu. Tapi menilai perbuatanmu sekarang, kau memikat sumo aiku, di sini kau memelet nona teng lagi, memangnya perbuatanmu ini mirip kelakuan seorang kuncu? H.M.M., ku kira tujuanmu bukan melulu kemaru para sayu saja, kau mendapat petunjuk ayahmu bukan secara tidak langsung dia menuduh bahwa Nyeohoa ditugaskan ayahnya bergaul dengan kaum pendekar untuk memberi sumber berita kepada ayahnya yang sudah jadi antek kerajaan. Sebetulnya Nyeohoa bisa membersihkan diri dengan berbagai kenyataan, namun amarah telah membakar remosinya, mana mungkin dia bisa berpikir dengan kepala dingin? Maka dia balas menjengek dingin, Kang Xianghun, sayang sekali sebagai putra seorang pendekar besar, kau menilai jiwa seorang laki-laki sejati dengan jiwa kerdil seorang rendah. Sebetulnya setelah Kang Xianghun beranggapan dapat membongkar asal usulen Nyeohoa, dia harus berlaku waspada. Sayang begitu tiba di daerah ini tidak mampir dulu ke pangkalan Laskar Gerilia, minta penjelasan lebih lanjut kepada Leng Tiat Jiao. Sebagai putra Kang Heitian, murid Kim Tio Kliu, kemanapun Kang Xianghun pergi, siapa tidak akan berlaku hormat dan segan kepadanya? Kapan dia pernah didebat apalagi dicerca sedemikian? Rupa, sindiran Nyeohoa mengumpamakan dia sebagai manusia rendah memang juga agak terlalu, karuan muka Kang Xianghun membesi. Teng Bingcu berada ratusan langkah jauhnya, sayup-sayup dia mendengar beberapa patah perdebatan mereka, hatinya senang tapi juga kaget, namun dia tidak ingin datang melerai, maka dari kejauhan dia tarik suara, Hi, apa sih yang kalian ributkan di akhirah kedua pemuda ini ribut mulut lantaran dirinya? Nona Teng Urusan tiada sangkut pautnya dengan kau. Aku tidak akan membongkar keburukan temanmu ini, tapi terpaksa aku harus mohonka suka memaafkan, terpaksa aku harus bertindak kasar terhadap temanmu ini, demikian seru Kang Xianghun. Nye Ohoa berkata dingin, memangnya kenapa kau bertindak kasar? Kang Xiao Hiap, silakan care apa yang kau inginkan. Seret, Kang Xianghun mencabut pedang, katanya, kabarnya ilmu pedangmu amat bagus, ingin aku mencobanya. Gurumu adalah jago pedang nomor satu di dunia, mana berani aku dicoba olahmu, tapi biar aku mengiringi saja. Haya, teriak Teng Bing Chu, kalian adalah temanku, kenapa harus berkelai? Nona Teng, kau tidak akan tahu persoalannya, sembari bicara Kang Xianghun mendahului menusuk dengan pedangnya. Jurus ini bernama Junhun Kaken, mega berkembang di musim semi, kelihatan lunak padahal keras, lihai sekali. Tapi sikap Nye Hoa tetap garang, sedikit pun tidak gentar, di tengah tawa dinginnya, pedangnya pun diloloskan. Begitu turun tangan, Kang Xianghun lantas melancarkan serangan lihai, dia kira Nye Hoa meski mampu melawan juga pasti didesaknya mundur beberapa langkah. Perubahan susulan jurus pedangnya itu dinamakan Tui Hang Cutian, mengejar angin mengejar kilat, diambil dari Tui Hang Kiam Hoa ajaran Tian Sanpei, asal berhasil menggertak musuh, maka daya serangnya akan melanda secara bergelombang, sehingga lawan tidak sempat mempertahankan diri dan fatalnya kalau tidak dikalahkan pasti juga binasa. Tak taunya Nye Hoa tetap berdiri tegak, bergeming. Bila ujung pedang sudah hampir menyentuh tubuhnya, mendadak dia angkat pun tak malah, berbareng pergelangan tangan kanan membalik, pedang pun terayun. Gerakannya laksana sambaran kilat, jurus ini dinamakan Kim Beng Kenji, elang emas pentang sayap, gerakannya tepat pada waktu pedang Kang Xiang Hun tiba. Jurus ini memang khusus untuk mematahkan jurus Tui Hang Cutian yang dilancarkan Kang Xiang Hun. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati.